Kita mulai aja deh sambil menunggu persiapan teknis dari Pak APEP. Ya, selamat malam semuanya yang sudah hadir di sini dan ikut di Encounter ke-8. Kita sudah 8 kali mengadakan forum diskusi ini, gitu ya. Yang tujuannya untuk saling belajar, saling melihat tentang pembelajaran di studio design. Baik itu, ya utut sama tentu di kampus-kampus di Indonesia, walaupun ada beberapa rekan-rekan dari luar negeri ikutan untuk sharing, tapi intinya sama, spiritnya adalah untuk saling membukar pikiran, membagi pengalaman yang syukur-syukur bisa berguna buat kita semua sebagai entah buat alat evaluasi, refleksi, ataupun sebagai inspirasi yang kita bisa kelola dan berdayakan di tempat kita berkarya masing-masing. Yang ke-8 ini, ada 3 orang sih, tapi dari 2 kampus, gitu ya. Ada Pak APEP dan Mbak Widi dari ITB, dan Mas Reza dari Tundib, gitu ya. Yang keduanya, katanya sih dua-duanya tentang tahun pertama, tapi berhubungan dari ITB saya belum lihat slide-nya, entah kita lihat, kita menghasilkan. Keluarnya studio keberapa yang kita lihat aja. Oke, acaranya sama seperti biasa, kita mulai dengan 2 presenta, presentasi dengan waktu 30 set-at-at-5 menit, lalu kita lanjutkan dengan diskusi dan lain jawab. Hari ini presenta pertamanya, Reza ya, Mas Reza dari Tundib, yang kemudian akan dimanjutkan oleh Pak APEP dan Mbak Widi. Mungkin kita mulai aja, Reza. Selamat malam, teman-teman, dan rekan-rekan, dan apapun. Bapak dan Ibu sekalian. Makasih Pak David dari undang malam ini. Sebenarnya saya juga nggak tahu ya sebenarnya harus cerita apa. Karena saya, sebenarnya kalau cerita tentang pembelajaran dalam studionya, mungkin jauh sih dari teman-teman yang mungkin ada di sini juga. Tapi malam ini jadi mungkin saya akan lebih cerita mungkin ke arah evaluasi. Semoga jadi pembelajaran memang buat teman-teman. Pembelajaran bukan mungkin diambil apa yang positif, tapi mungkin justru dihindari, jangan sampai dilakukan juga di beberapa teman-teman. Karena ini kaitannya memang lebih banyak lebih soal pembelajaran sifatnya yang harus dihindari. Kalau yang mungkin saya cerita sama teman-teman ini. Jadi topik malam ini kan ceritanya adalah ke studio dasar ya. Ini kalau studio dasar ini agak sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap gitu. Karena beberapa di kampus saya terutama gitu ya, studio dasar ini yang paling dihindari oleh teman-teman dosen. Karena kebanyakan lebih memilih untuk mengampu di studio yang atas. Menurut mereka studio dasarnya bukan karena studio dasar ini sulit gitu ya, tapi justru lebih pada studio dasar ini tantangannya nggak sebesar dengan yang studio atas. Padahal kan sebenarnya justru sebaliknya, kalau buat menurut saya sendiri, justru studio dasar ini kan justru tantangannya lebih besar. Karena justru harus diampu profesor yang mungkin penguasaan pengetahuan aspekturnya lebih seharusnya gitu ya, lebih tinggi dibandingkan teman-teman dosen yang belum dokter atau profesor. Tapi justru studio dasar kalau di tempat saya ini dihindari. Mungkin saya cerita dari kurikulum yang di kampus di Undip gitu ya. Nah kalau di Undip itu, studio dasarnya itu namanya sekarang ini dari zaman saya kuliah sampai sekarang, namanya masih sama gitu ya. Emang ceritanya soal perancangan Trimatra. Jadi mungkin beberapa kampus lain judulnya studio dasar, tapi kalau di Undip itu studio dasarnya terbagi dua. Dia di Trimatra I dan Trimatra II. Nah hampir sama dengan kampus lainnya ada mata kuliah pendukung di beberapa bagian yang kemudian mensupport studio-studio di atasnya gitu ya, mulai studio 1 sampai PA 5 dan studio tugas akhir. Nah ini tahapan yang kemudian sebenarnya umum. Tapi kalau yang mungkin, saya nggak tahu di kampus mana yang masih menerapkan atau kurikulumnya masih judul mata kuliahnya di studio dasar itu Trimatra, saya juga kurang paham sih. Tapi di kampus saya dari zaman dulu sampai sekarang juga sama, dan pembelajarannya pun sebenarnya masih sama. Jadi kalau di tempat saya antara studio Trimatra sampai studio perancangan I, sampai bahkan TA gitu ya, itu pembelajarannya itu based on project. Jadi nggak ada satu kekhususan pengetahuan yang digali di setiap studio, tapi justru bagaimana penyelesaian project. Ini saya nggak tahu positif-negatifnya di mana, tapi kalau di saya sejauh ini, apakah memang pembelajarannya hanya based on project ini tidak banyak mengembangkan pengetahuan. Sejauh yang saya pelajari sih di kampus, sejauh ini seperti itu yang saya dapat ya, yang saya evaluasi sendiri. Karena memang kemudian sifatnya mengembangkan skill mahasiswa, ada problem yang kemudian problemnya disolve. Jadi hanya sifatnya problem solving, masalah apa, program apa, di mana diselesaikan, dan bikin design. Sama sekali kemudian tidak mengembangkan pengetahuan tertentu di tahapan yang kami berikan ke mahasiswa sebenarnya. Nah di studio satu ini, jadi setiap pembedaan tiap studionya itu jadi lebih kepada perbedaan tipologinya sama skala projectnya. Jadi mulai dari rumah tinggal, sampai bangunan satu fungsi, sampai terakhir itu adalah kompleks kawasan yang konteksnya di urban. Nah ini yang kemudian hanya pengembangan skill dan penyelesaian masalah. Nah pertanyaannya kemudian di studio Trimataranya itu seperti apa gitu, apakah kemudian juga based on project, atau kemudian sebenarnya yang kami coba kembangkan justru hal lain gitu. Nah waktu dulu zaman saya masuk, Trimatra itu juga masih, sebenarnya konsep tujuan utama di Trimatra ini adalah pengenalan, pengenalan elemen-elemen dasar dan elemen dasar arsitektur, dan bentuk, baik dari bentuk, wujud, dan ruang sebenarnya. Dan basic referensi utamanya dari dulu sampai sekarang pun masih merujuk ke dekacing. Hanya hal ini yang kemudian digali, tapi secara pembelajaran, secara proyek juga akhirnya yang dilakukan adalah based on project. Jadi akhirnya ada satu program tertentu yang kemudian diharuskan dalam satu konteks, ya hanya kemudian bermain-main gitu ya. Bermain-main tanpa kemudian ada pembelajaran spesifik pengetahuan apa sebenarnya ingin dicapai. Meskipun ya di kampus itu kan sudah ditetapkan ya dari CPL-nya dan segala macamnya, tapi pada kenyataannya, dalam praktiknya itu tidak dilakukan sebenarnya. Artinya mahasiswa sebagian besar itu berjalannya autopilot, jadi cuman ya sudah bermain bentuk dan elemen dalam konteks tapaknya saja. Jadi tidak, yang harusnya mulai dari pengenalan elemen sampai kemudian merasakan ruangnya itu sejauh ini menurut saya belum mencapai harapan yang kalau dari saya sendiri harusnya bisa lebih baik. Nah dari situ, hal itu sebenarnya terjadi karena di kampus kami itu sistem pembagian fasilitatornya itu atau dosen pengampunya itu tidak ada koordinator. Jadi koordinator itu hanya mengelola di bagian awal pengantar sampai tiga mata kuliah. Sisanya kemudian disamaratakan ke beberapa dosen yang mau mengampu mata kuliah ini. dan sebagian besar, meskipun di koordinator itu punya satu, yang mungkin teman-teman bahasnya paham soal RPS, kita ada satu brief gitu ya, brief yang sama, tapi pada kenyataannya beberapa teman-teman bahasnya lain yang ikut mengampu itu tidak mengikuti brief yang ada. Jadi memang akhirnya tadi kembali mahasiswa itu berjalannya autopilot. Jadi kalau kita bicara pedagogi malam ini berarti sebenarnya pedagogi yang di dalam studia dasar ini tanpa ada pedagoginya. Jadi memang berjalan apa adanya sesuai keinginan pengampunya masing-masing. Jadi memang tidak lagi mengikuti brief yang ada dari koordinator. Nah, waktu pertama kali akhirnya saya diminta mengampu mata kuliah ini, saya ingin sedikit bongkar dari yang saya alami dari mahasiswa gitu. Jadi kalau dulu memang bicaranya hanya proyek gitu ya, tapi kemudian saya agak rombak sedikit, nggak bisa rombak total karena pasti akan banyak pertentangan di sana. Jadi memang di situ saya bagi dengan jelas gitu antara Trimatra I dan Trimatra II. Ini dua semester yang berbeda. Jadi kalau di dalam Trimatra I, yang kemudian saya masuk pengetahuan tentang form and space-nya, hanya mengenali dan memahami elemen-elemen sektor dan kemudian komposisinya saja. Sementara di Trimatra II ini yang baru, kemudian saya masukkan konteks dan order. Jadi perbedaan yang cukup signifikan di sana. Di awal itu memang fokus pada bermain bentuk dan merasakan ruang, tapi kemudian di Trimatra II ini, pembelajaran capaiannya harusnya mereka memahami konteksnya juga dan ada program yang dimasukkan. Jadi sudah mulai masuk based on project-nya di sana. Tetap rujukannya tetap masih gede kacing. Meskipun sebenarnya di perkulian-perkulian awal saya juga memasukkan beberapa remensi lainnya, kayak palasma dan lain-lain, karena zoomtor dan beberapa lainnya untuk mereka memahami bagaimana ruang itu juga harus dirasakan, nggak cuma dibentuk dari elemen-elemen arsitektur saja. Tapi kenyataannya ini sulit karena begitu masuk ke pengampu masing-masing, kelihatan di kembali lagi, brief awal itu jadi bubar jalan, masing-masing berjalan dengan sendiri. Sederhana sebenarnya yang kemudian ingin dicapai di Trimatra itu adalah mereka ya tadi memahami elemen-elemen bentuk itu dengan persepsi yang mungkin berbeda-beda dan bagaimana mengatur komposisi, mengatur figurasinya, ada soal derajat ketutupan dan lain-lain, supaya mereka bisa merasakan bagaimana setelah elemen itu menghasilkan persepsi ruang yang berbeda-beda. Nah, sesederhana itu sebenarnya. Nah, caranya karena kemudian saya pernah, eh, karena kemudian saya mengampu itu dan merubah sedikit apa yang ada, di tiga awal-awal, saya mengajak mahasiswa itu melakukan eksplorasi aja, jadi elemen asetur tanpa, tanpa kemudian ada persepsi yang lain, jadi memang mengajak mereka bermain. Ini mungkin sama seperti yang dilakukan di beberapa kampus yang juga masih mengampu takulah trimatera gitu ya. Jadi, mengolah bidang dan garis dan titik dalam beberapa media gitu ya. Jadi, misalkan dari media kertas yang kemudian di-folded, dari media kertas yang kemudian di-pop up, di-potong, dan lain-lain, tujuannya hanya mereka mulai membangun sense untuk making-nya sedulu sebenarnya dari beberapa elemen yang berbeda-beda itu. Jadi, mereka bisa memahami bahwa dengan cara berbagai macam, kita bisa membentuk ruang tertentu yang mungkin berbeda-beda. Dari elemen yang bidang, kemudian elemen garis, dan lain-lain gitu ya. Jadi, memang sifatnya bermain-main nirmanatrimatra kalau zaman dulu mungkin kita menyebutnya itu. Nah, ini saya berikan kebebasan buat mereka sih, artinya tidak kemudian mereka harus punya membangun konsep dulu, mereka harus membangun apa dulu, karena saya menghindari ada satu kebingungan kalau mereka nggak dapat konsep, terus nggak jadi-jadi gitu. Jadi, memang kemudian ini seperti bermain di SMA mungkin. Jadi, tapi di beberapa part, kemudian saya juga mengajak mereka untuk kemudian membawa itu ke konteks yang nyata, misalkan maksudnya dilihat dengan di bawah cahaya, kemudian diletakkan di suasana yang seperti apa, apapun suasananya gitu, supaya mereka bisa merasakan bahwa kemudian elemen itu bisa dirasakan ruangnya ketika kemudian dia juga punya interaksi sama informennya gitu, lingkungannya seperti apa. Ini waktu itu tujuannya, tujuan pembelajarannya seperti itu. Nah, cuman ini hanya saya bisa lakukan di tiga tempat pertemuan awal gitu kan, sebelum kemudian dari koordinator itu melemparkan ke setiap pembimbing masing-masing. Nah, ini proyek-proyek awalnya memang terbagi tiga, bahkan mungkin ada beberapa kali lebih ya. Jadi, memang konsepnya hanya bermain gitu kan. Baru kemudian di proyek dua itu, setelah masuk ke pembimbing masing-masing itu, ada masuk ke konteks tapaknya. Jadi, memang tadinya eksplorasi bentuknya itu bebas, itu tidak terikat pada satu aturan tertentu, tapi pada proyek dua ini, ketika sudah masuk ke pembimbing itu, ada eksplorasi bentuknya itu dalam sebuah tapak. Pasti ada brief-nya, ada tujuannya, ada programnya gitu ya. Nah, kalau di Trimatera I yang membedakan dengan Trimatera II, kalau dulu sebenarnya programnya juga solid gitu, maksudnya membuat taman atau membuat apapun gitu, tapi begitu saya mengampu ini, saya membuat brief-nya itu lebih general. Jadi, tidak kemudian mengarahkan pada program yang mengarahkan mahasiswa akan membuat bangunan, sebenarnya tujuannya itu. Jadi, memang tujuannya supaya mahasiswa itu jangan sampai berikir bahwa asetektor itu hanya membuat bangunan, tidak mengolah ruang. Karena itu, brief-nya di awal saya buat itu memang agak cukup global. Jadi, memang bagaimana memahami penguasaan mereka terhadap elemen-elemen asetektor yang untuk digunakan membentuk ruang. Tapi, memang sudah masuk tapak. Dan permasalahannya adalah tadi, ketika ini masuk ke pembimbing masing-masing, tidak semuanya memahami brief yang kemudian saya buat di awal gitu. Meskipun mereka tahu, tapi tidak banyak yang kemudian melakukan atau mengikuti brief yang ada. kecuali mungkin di bimbingan saya, masih saya bisa arahkan gitu ya. Untuk di bimbingan lain yang agak sulit gitu. Tujuan di project 2 ini adalah bagaimana mengkomposisikan bentuk itu terhadap batasan-batasan tapak. Mereka punya ukuran maupun juga level yang berbeda. Mengolah. Mengolahnya tidak lagi dalam tapak yang dua dimensi, tapi juga dia levelnya vertikal, tidak hanya horizontal. Nah, di bimbingan saya mungkin masih bisa dikontrol gitu. Masalahnya adalah ketika tujuan brief ini tidak dipahami oleh beberapa pembimbing lainnya ya. Atau beberapa mahasiswa yang kemudian justru bermain-main yang awalnya tadi, tujuannya untuk mereka hanya mengeksplorasi bentuk dan menghasilkan ruang dengan persepsi yang mungkin berbeda-beda gitu. Tapi pada kenyataannya, mereka terjebak dengan melihat arsitektur hanya kebangunan. akhirnya begitu kemudian dimasukkan dalam tapak, yang difikirkan mereka adalah membuat bangunan, membuat dinding, membuat atap, membuat lantai. Jadi bukan lagi melihat elemen-elemen itu sebagai elemen arsitektur yang kita tidak harus sebut itu sebagai dinding atau atap ataupun kolom. Nah, masalah selanjutnya kemudian ketika mungkin di pandemi ini juga ya, artinya begitu sudah luring gitu kan, eh sudah daring, sebagian besar justru lompat dengan membuatnya tidak lagi manual. Awalnya kan yang kami ingin capai dengan membuat mereka, membuat secara manual, artinya mereka akan merasakan faktilitas material dan juga sensibilitas mereka membentuk materialnya itu. Tapi begitu dalam daring ini, sebagian besar itu justru langsung memulainya dari sketch up. Nah ini yang agak membingungkan gitu ya, karena ini pasti akan beda antara kemudian memulai dari digital gitu kan, dibandingkan memulainya dari yang lebih tak tahu. Ya dari sini hasilnya kekriatan gitu, memang akhirnya hanya seperti membuat prakarya, tidak ada satu yang, apa ya, pengetahuan yang kemudian mereka bisa ambil gitu, mereka hanya bermain-main lagi, tapi kemudian nggak ada satu purpose yang kemudian bisa, dan pengetahuan yang mungkin mereka bisa ambil di situ. Nah ini masalah-masalah yang sekarang. Kita bisa dilihat sendiri dari hasilnya gitu ya, artinya, meskipun kreatifitasnya jadi bebas gitu ya, ekspresinya bebas, karena beberapa dosen juga tidak kemudian, pengampu tidak kemudian menyalahkan untuk menggunakan mulainya dari sketch up, itu juga jadi problem gitu kan, karena beberapa mahasiswa justru, ya mungkin hasilnya jadi berbeda gitu, begitu kita lihat ekspresifnya, mungkin memang memulai dengan digital itu berbeda dengan memulai dengan manual. Ya, ini yang kita coba ingin evaluasi sebenarnya, apakah memang kemudian ada, justru ada sesuatu yang hadir berbeda, pengetahuannya dengan memulai digital ketika beberapa mahasiswa melakukan itu. Nah, untuk proyek 2 di Trimatra 2 ini juga sebenarnya hampir sama, tapi kalau proyek 2 Trimatra ini memang langsung ya, jadi artinya awal-awal cuma pengantar, kemudian langsung mereka punya satu proyek yang dijalankan oleh setiap mahasiswa dan pembimbingnya masing-masingnya. Dan proyek ini biasanya sudah mulai masuk yang sifatnya lebih, ada program khusus gitu, misalkan ruang bergerak atau kemudian ruang apapun, dia programnya lebih solid gitu. Tapi, dengan tapak yang lebih, dengan skala yang lebih besar, jadi perbedaannya hanya kemudian ada batasan tapak yang lebih besar dibandingkan yang Trimatra 1, sehingga pengolahan mereka lebih banyak. Tapi secara esensi pengetahuannya, kemudian secara eksploratif mereka itu tidak berkembang lebih banyak gitu, karena memang basicnya sama, referensinya juga sama gitu ya. Ya, ini juga jadi kesulitan di kami, karena kemudian mahasiswa juga lebih cenderung melihat apa yang dikerjakan oleh seniornya gitu, jadi bukan lagi melihat briefnya diminta apa, kemudian pemahaman terhadap brief itu, tapi lebih banyak melihat apa yang dikerjakan oleh takak kelasnya, itu yang kemudian dicontoh dan cuman dibuat tidak terarah, artinya ya tidak ada konsep yang jelas, tidak ada purpose yang jelas, pengetahuannya juga mereka hanya bermain dan di akhirnya pokoknya dikumpulkan aja dan selesai. Ini yang kesulitan di kami, seharusnya kan studio dasar ini justru jadi bekal buat mereka untuk kemudian mengembangkan ini dalam proyek-proyek yang selanjutnya, artinya memahami itu, arsitektur itu tidak kemudian harus dilihat sebagai bangunan saja, tapi mereka merasakan ruang dan elemen amal arsitektur yang lainnya. Tapi begitu di studio dasar ini, mereka lebih cenderung melakukan hal ini gitu, studio seluruh berikutnya yang kemudian mengalami, mendapatkan referensi yang sama, jadi seolah yang berikut-berikutnya hanya mengerjakan proyek saja, ada permasalahan apa, kemudian diselesaikan, dan apa yang kemudian diambil dari setiap proyek itu, tidak ada pengetahuan yang kemudian bisa lebih di mereka eksplorasi. Jadi akhirnya arsitektur menurut sebagian besar mahasiswa itu hanya sekedar menyelesaikan permasalahan. Nah, itu yang sebenarnya problem besar yang kami hadapi di sini, untuk tidak hanya di studio dasar, tapi juga bahkan sampai TA pun masih sejauh ini seperti itu. Kira-kira itu dari saya, Bapak dan Ibu, dan teman-teman sekalian. Mungkin Mbak Uji sama Pak Apek punya cerita yang beda tuh, karena saya lihat, sekarang studio dasarnya ITB itu juga berkembang loh, dibandingkan zaman saya kuliah di sana juga. Nah, mungkin saya justru pengen juga dengar cerita selanjutnya di tahap ini seperti apa tuh. Wah, Reza udah ngelempat ini. Oke, kita persilahkan Pak Apek dan Mbak Uji. Iya, terima kasih. Mas David, terima kasih udah mengundang kami untuk ke acara encounter. Sebetulnya yang kami ingin tampilkan adalah bukan tahun pertama, tapi di ITB, karena tahun pertama itu adalah PPB, di mana mahasiswa mendapatkan matrikulasi tentang matematika, fisika, kimia, dan sebagainya, maka tahun pertama untuk perancangan kami ada di tahun kedua sebetulnya. Jadi tahun pertama merancang, tetapi itu merupakan tahun kedua. Pak Apek, bisa siasih? Untuk datang terpresentasi soal matematika. Iya, nah jadi itu tahun pertama kami, TPB, kemudian tahun kedua adalah dasar perancangan arsitektur, di mana kami mulai fokus pada pengembangan keterampilan perancangan arsitektur. Jadi kami mulai memperkenalkan studio PA1, studio PA2. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Apek, untuk studio PA1, ini akan ada lima tugas, dan studio PA2-nya dua tugas. Sementara tahun ketiga, kami ada merupakan perancangan arsitektur lanjut, sebetulnya ya, lebih dari tahap tahun kedua. Kami mulai fokus pada peningkatan keterampilan perancangan arsitektur, jadi lebih advance lah, dengan kasus yang lebih kompleks, dan lebih fungsi publik. Kemudian di tahun keempat, kami sebutnya dasar program profesional, tapi lebih berfokus memberikan dasar keterampilan perancangan untuk dunia profesional. ini kita sudah sampai yang ketiga, mas. Jadi ini kira-kira. Boleh? Nah, sementara ya. yang berfokus pada tahun pertama, sebetulnya kami punya teknik presentasi dan komunikasi ini adalah pengenalan cara menggambar, mungkin rendering, membuat 3D, 3D, perspektif. Tetapi, sayangnya, walaupun 3 SKS selama 1 semester, tetapi kami harus berbagi bersama planologi, karena pada saat itu, mahasiswa belum dijuruskan. Dan ketika mereka masuk di arsitektur, bukan berarti mereka bisa menggambar, mempunyai kemampuan skill menggambar yang baik, karena mereka masuk ke ITB tanpa tes gambar. Sehingga pada semester 3, ya pada semester 3 ini studio PA1 perlu sedikit pengelangan. Kemudian supporting studio lain di semester 3 adalah studio konstruksi bahan bangunan. Kemudian di semester 4, supporting studio adalah studio komputasi. Kemudian studio buahan ruang dan bentuk. Ini adalah seperti trimatra, tetapi dengan konteks arsitektural. Kemudian untuk tahun ke-3, supporting studio kami adalah studio perancangan dan perancangan tapak, dan studio konstruksi dan bahan bangunan. Sementara di semester 6, studio struktur dan bentuk, serta yulitas bangunan. Untuk di tahun ke-4, kami hanya ada studio PA5, sudah tidak ada supporting studio, kecuali kuliah-kuliah-kuliah pilihan dan TA di semester 7 dan semester 8. Selanjutnya, sistem kuliah atau asistensi penerian studio adalah kuliah instruksional diberikan setiap minggu oleh koordinator sesuai tema. Boleh next, Pak Peb. Kemudian, sementara jadwal studio adalah dua kali dalam seminggu, masing-masing 8 jam, dan setiap dosen mengampu 8-9 mahasiswa. Survei ke site merupakan keharusan, kecuali pada saat online, dan setiap tugas disusun oleh koordinator dan didiskusikan dalam rapat pembimbing. Untuk penilaian, kami menggunakan rubrik, dan setelah dosen mengisi rubrik, akan ada penyamaan nilai dengan masing-masing kelompok dari dosen mengajukan nilai yang dianggap terbaik dan nilai yang terburuk. Kemudian, kita penyamaan nilai sehingga selanjutnya nilai dapat dilakukan sendiri. Mungkin itu saja. untuk pendalamannya, silakan, Pak Pep. Saya pikir, saya kaget. Sudah kan, Bu Widit? Sudah, Bu. Sudah, Sudah. Demikian, Pak Davin. Saya kan cuma asrat. Oh, gitu ya? Silakan, sekarang asratnya manggung. Ya. Ini benar-benar slow, ini. Sudah, terlalu. Tuh, Pak Swind, tuh. Aduh, gak awat ini. Di inspeksi sama Pak Wakil Dekan. Ya, mungkin kami di ITB juga salah satu dari sedikit yang masih mempertahankan tradisi studio awal menggunakan pinsil, barangkali ya, karena kalau dari presentasi sebelum-sebelumnya kan sudah mulai digital ya. Tapi, ya, kami mencoba, walaupun sudah tahu, kami itu sebenarnya terlambat ya, karena mulai tahun kedua, tapi koyang-ngoyo dengan pinsil gitu. Ya, karena sebetulnya ada beberapa pertimbangan ya. Karena ternyata kaitan antara cara bekerja dengan pinsil lebih pelan itu, itu juga ternyata menurut Pak Kundera ini berkaitan dengan persoalan mengingat sebetulnya. Jadi, kami berharap bahwa dengan menggunakan pinsil itu adalah sebuah proses mengingat sebetulnya. karena dia bisa merasa tekanan, pelan ya, dan banyak menggunakan komunikasi antara pemikiran dengan tangan bolak-balik itu diharapkan mahasiswa memang lebih banyak mengingat tentang proses ya. Jadi, kenapa itu kami tetap menggunakan pinsil ya, dengan teknik analog seperti ini. Karena pertimbangan itu sebetulnya. Kami tidak mengharapkan mereka bekerja dengan cepat, tapi kemudian kehilangan memori itu. Seperti yang sampaikan di tulisan ini ya, bahwa ternyata bahwa the degree of the speed is directly proportional to the intensity of forgetting. Jadi, itu sih pertimbangannya ya. Ya, jadi kami mencoba belajar dari para master juga lah ya. Mereka juga kan pada saat mengungkap gagasan itu juga tidak menggunakan digital ya. Ini benar-benar old school lah. Jadi, bagaimana proses pengembangan gagasan, berimajinasi itu ternyata juga dekat kepada dengan penggunaan teknologi manual ini gitu, dibanding kalau kita menggunakan digital yang malah mendrag kita ya, lebih cepat tapi kemudian tidak terjadi pengendapan. Sebenarnya itu sih. Oke, kita di semester satu ini ada lima tugas dan beberapa tugas mirip dengan yang dikerjakan Pak Reza ya. Banyak menggunakan. Di tiga tugas pertama itu betul-betul latihan cepat, ya satu minggu, satu tugas begitu dan mereka harus segera memasukkan tugas itu dari minggu depannya. Dan ini sebetulnya hanya merupakan latihan awal untuk mencoba memberikan pemahaman kepada mahasiswa atau membangun sebenarnya kesadaran mahasiswa tentang ruang pada dasarnya. Jadi, latihannya mirip dengan yang disampaikan. Jadi, tugasnya adalah ini, jadi bagaimana ketiga komponen ruang, cahaya, dan bayangan ini diharapkan menjadi modal dasar sebetulnya untuk bisa bagi mahasiswa memahami tentang ruang dalam benda keseharian. Jadi, kami meminta mereka untuk sudah kalian cari daun cari daun, cari sebanyak-banyaknya, tapi kemudian bersama dengan pemimpin memilih tiga jenis daun yang berbeda, yang kira-kira memiliki potensi untuk direpresentasikan dalam bentuk dan memiliki sense of space yang paling kuat. seperti itu, durasanya satu minggu dan bobotnya 10% dari keseluruhan tugas. Kenapa kita juga tetap memberikan pernekanan kepada ruang, cahaya, dan bayangan karena memang ini kan ingredients yang paling basic untuk merasakan ruang. Jadi, itu yang kami coba tanamkan kepada mahasiswa. Dan ini prosesnya di mana mereka harus mengumpulkan karena online komunikasinya motret, dan kami meminta mereka untuk memotretnya di bawah sinar matahari supaya kesan kedalaman, bayangan itu mulai muncul. Kemudian mereka harus memilih tiga di antara sekian banyak film itu. Setelah itu barulah mereka langsung menggambar seminggu selesai. Cepat saja. Ini contoh-contohnya beberapa ada yang berhasil, ada yang kesan ruangnya memang bisa kita rasakan dengan membuat rendering yang baik, membuat bayangan, tebal tipis. Kembali lagi, ini latihan bagaimana mengontrol tangan untuk menarik garis, memberikan tekanan lebih gelap pada bagian-bagian yang memang tersebut untuk memberikan kesan ruang seperti itu. Ada yang berhasil, ada yang malah kebalik, malah memperlihatkan bentuk kali-kali menghasilkan ruang tapi malah punggungnya misalkan. Hal semacam itu masih ada juga di antara mahasiswa. Ada yang bukan pada daunnya tapi pada bagaimana ruang terbentuk karena jatuhnya di bidang misalkan. Ada yang memang cukup berhasil seperti ini misalkan di mana kesan ruangnya memang kedalamannya lebih terasa begitu di hak kesan ini dan seperti itu contoh-contohnya kira-kira kita cepat saja di contoh-contohnya. Nah yang tugas cepat kedua itu adalah mirip juga dengan sampai Pak Resa tadi jadi ruang cahaya dan bayangan dalam sayatan tekukan dan lipatan jadi memang tampaknya ini juga cukup efektif untuk bagaimana mereka bisa juga merasakan ruang. Kalau di tugas satu itu mereka menemukan pada benda-benda yang sudah jadi nah pada latihan kedua ini mereka harus menyayat harus menekuk melipat agar menghasilkan si ruang itu sendiri jadi sudah mulai ada mulai ada intervensi mulai ada intension untuk membentuk ruangnya itu sendiri melalui sebuah metode yang sangat simpel hanya dengan melalui tiga langkah menyayat melipat dan menekuk ini juga tugasnya satu minggu dengan bobot 10% jadi dengan cara-cara seperti ini mahasiswa dicoba untuk menghasilkan kira-kira ruangnya seperti apa ada yang seperti ini misalkan ya yang buat saya ini malah lebih terlihat banyak bentuknya dibanding ruangnya misalkan ada yang seperti ini dan banyak juga memang dalam proses itu kejadian-kejadian karena melipat dan menyayat ini banyak hal yang tidak terduga sebetulnya jadi maksudnya dari sisi sebelah sana misalkan ternyata malah ruang yang terciptanya dari sisi sebaliknya nah ini yang tampaknya mahasiswa dengan pemimbing harus cukup intens juga di dalam mencoba-coba ya apa namanya metode ini seperti ini nah kemudian mereka harus kembali lagi dari tiga dimensi memindahkan kembali dan dua dimensi karena kami di semester ini memberikan penekanan kepada latihan untuk mereka juga bisa berkomunikasi grafis dengan sehingga kemudian mereka harus menggambarkan kembali seperti ini gitu tidak hanya berhenti dimakai tapi kemudian bagaimana mahasiswa harus memindahkan kembali dari tiga dimensi melalui pandangan dia dan terjemahkan kembali menjadi dua dimensi jadi proses ada proses kembali dari ruang misalkan seperti ini begini ini ini percobaan-percobaan yang mereka lakukan nah tugas tiga juga satu minggu nah kalau di tugas tiga ini lebih kami mencoba untuk lebih abstrak jadi kalau tadi itu melihat kemudian melakukan intervensi nah di yang ketiga ini justru mereka lebih kepada yang kan gitu ya mengimajinasikan berbagai kualitas ruang yang bisa mereka gambarkan melalui kami minta mereka menyampaikan beberapa katifat gitu ya minimal tiga misalkan berat ringan tertekan apalagi ya banyak lah yang hal semacam itu dan kami meminta mereka untuk mencoba membuat banyak sketsa gitu ya nah sketsa yang kami sarankan adalah dengan menggunakan charcoal karena dengan cara seperti itu kami pikir itu akan lebih mengurangi kecerungan mahasiswa itu menggambar detail ya jadi tampaknya memang ada kecerungan mahasiswa itu begitu membayangkan ruang itu bayangannya pintu, jendela begitu ya hal-hal yang sifatnya yang ada di keseharian mereka padahal yang kami minta itu lebih abstrak gitu ya kemudian oleh karena itu kami mencoba jangan pakai pensil deh pakai charcoal supaya tebal mereka tidak terjebak kepada hal-hal yang sifatnya detail nah itu kemudian lakukan latihan seminggu dua hari sih sebetulnya kan dalam seminggu ini kemudian ya kira-kira ya misalkan seperti ini ya saya gak tahu nih apa yang dalam bayangan mahasiswa apa yang mereka bayangkan tentang ruang seperti ini nah semacam ini kami coba latih juga ada kedalaman misalkan ya yang masih ada juga ada mereka memperlihatkan elemen-elemen arsitektur gitu ya yang sebetulnya tidak kami sarankan waktu itu ini bentuk-bentuk latihannya nah di semester satu tugas empat baru mulai mereka masuk kalau di Tadi Parisa itu belum pada arsitektur nah di kami ini kami menyadari bahwa kan mulainya terlambat ya di TBI itu baru tahun kedua gitu jadi memang kami harus agak sedikit ngebut gitu ngedorong ya mahasiswa untuk langsung kepada intervensi arsitektur gitu jadi di tugas keempat ini mereka sudah mulai untuk merancang bangunan ya bangunan jadi dengan berbagai komponennya nah tapi kembali lagi bahwa ruang tetap mendapatkan perhatian pada tugas ini tapi mulai dikaitkan dengan pengguna ya kalau tadi kan tidak ada pengguna tidak ada tubuh yang hadir di dalam ruang sekarang mereka diminta untuk bagaimana ruang ini dimaknai dengan adanya tubuh dan dimensi tubuh gitu yang bergerak di dalam ruang itu dan ada konteksnya juga gitu ya dan mereka juga dipaksa juga untuk dengan lebih cepat berpikir tentang bagaimana mewujudkan si ruang itu menjadi sebuah konstruksi gitu ya menjadi sebuah konstruksi mereka harus mengkonstrak dan mereka harus mulai dengan lebih cepat memahami berbagai komponen-komponen arsitektural nah ada pun tujuannya seperti itulah jadi kami mencoba untuk mulai mencoba memberikan kesadaran mereka tentang adanya konteks jadi pada tugas ini karena pandemi kami hanya minta mereka untuk mencari sebuah tempat itu ruang-ruang terbuka publik taman atau apa ya dan kami minta mereka untuk merancang toilet publik nah kenapa toilet karena menurut kami ini adalah sebuah fungsi yang mundane gitu ya keseharian yang mungkin orang tidak menganggap penting padahal menurut kami ini super penting gitu karena tidak ada kegiatan apapun di antara kita yang tanpa menggunakan ini kita bisa saja tidak menggunakan living room tidak menggunakan studio tapi suatu dalam sehari pasti kita mengunjungi tempat ini gitu dan toilet itu menurut saya adalah sebuah tempat dimana kesadaran tentang tadi tubuh dan dimensi ini lebih ketat ya kan kalau tidur ya tidur bisa saja ukurannya bisa berbeda-beda tapi kalau kita sudah sampai harus ke toilet gitu ya segitu-segitunya gitu ukurannya jadi pola pergerakan dan segala macam itu lebih ketat jadi hubungan antara ruang tubuh dan dimensi akan lebih terkontrol dalam fungsi dan itu kami menyampaikan juga metodologi kerja mereka seperti apa jadi hari pertama harus apa hari kedua seperti apa dan biasanya memang di setiap akhir studio kami meminta mereka memasukkan progresnya ke MS Team kami menggunakan platformnya MS Team jadi semua hasil dari pekerjaan tiap hari itu progresnya selalu masuk ke MS Team untuk mendapatkan komentar dari para pemimpin nah di sini kembali lagi market menjadi penting ya karena mulai dari situ mereka berlatih untuk bagaimana merespon konteksnya mereka harus bikin konteks lingkungannya dalam bentuk tiga dimensi market dan bagaimana meletakkan si bangunan yang akan mereka rancang itu si toilet umum itu di dalam konteks itu seperti itu nah ini yang harus mereka lakukan jadi mereka harus mencari informasi mengenai standar-standar yang berkaitan dengan tubuh mereka tubuh pengguna kemudian berbagai fasilitas yang harus mereka akomodasi dan ruang-ruang yang minimal harus mereka sediakan mereka harus betul-betul berlatih menanamkan kesedaran ini dan dari awal kami memang selalu menerapkan ketentuan mengenai universal design jadi untuk defable itu harus dari sejak awal memang ditekankan nah ini beberapa latihan dari mereka membuat market tentang konteks bagaimana berbagai faktor yang kira-kira akan mempengaruhi desainnya kemudian mereka membuat market-market usulan berbagai alternatif yang harus mereka sampaikan karena kami juga selalu mendorong mereka berpikir alternatif tidak satu kemudian itu terus tapi harus divergen di tahap awal itu divergen berbagai kemungkinan itu harus dipikirkan nah ini kira-kira studi-studi yang mereka lakukan melalui market nah ini hasilnya kira-kira yang mereka apa namanya kan di dalam proses design-nya jadi konsep tetap mereka harus secara eksplisit mereka jelaskan karena kami juga ingin mahasiswa ini dari tingkat awal sudah mulai berpikir secara konseptual lebih abstrak konseptual agar mereka bisa punya sesuatu yang bernilai yang mendasari design-nya jadi mereka sudah mulai betul-betul belajar menggambar juga karena di kami kembali lagi karena terlambat mulainya jadi sekalian di studio ini kita juga harus mengajari mereka cara menggambar konvensi-konvensi cara menggambar dan sebagainya yang sebetulnya tidak harus seperti ini mahasiswa ini memang agak hyperaktif nah salah satu yang selalu kami tekankan adalah karena kami menekankan konstruksi jadi bagaimana pertanggung jawaban mahasiswanya di dalam memahami seluruh komponen bangunan dan bagaimana meng-assemble seluruhnya itu maka gambar exploring deksonometri itu selalu menjadi tuntutan jadi mahasiswa harus bisa mengexplode seluruh komponen bangunannya itu dan dengan cara seperti ini kami bisa menilai sebetulnya sejauh mana mahasiswa memahami tentang seluruh komponen bangunan dan bagaimana menghubungkan satu sama lain hanya gambar ini yang menurut saya selain potongan yang bisa menjelaskan begitu pemahaman mereka tentang tentang konstruksi kemudian yang lainnya saya kira ini gambar-gambar teknis yang lazim perspektif dan ini contoh lain ini kembali lagi toilet ini sebuah lingkungan perumahan di sekitar mereka kembali lagi ada narasi ada konsep yang harus mereka sampaikan kenapa mereka menghasilkan bentuk seperti itu kemudian dari hasil tadi kita bisa mulai melihat sebetulnya menilai sejauh mana pemahaman mereka tentang tadi itu tentang kesadaran tentang tubuh dimensi pergerakan di dalam ruang yang memang sangat terbatas itu kami harapkan mereka sudah harus mulai punya kesadaran itu sehingga saya bilang kalau kita sudah mulai menanamkan itu pada diri kita sendiri kemanapun dengan membawa tubuh kita sendiri tidak perlu membawa meteran kita bisa mengukur ruang sebetulnya yang dikaitkan dengan tubuh mereka sendiri ya ini contoh-contohnya kembali lagi explore di gastronometri selalu kami tekankan perspektifnya ini contoh lain saya kira cepat-cepat jadi bagaimana respon mereka terhadap konteksnya kenapa diagonal ini sebenarnya mereka punya penjelasannya gitu ya karena ada sirkulasi dan lain sebagainya kemudian ini kembali lagi explore di gastronometri perspektif nah ini tugas kelima tadi tugas keempat tugas kelima itu lebih kepada upaya kami untuk memberikan pemahaman kepada mereka tentang kembali lagi konteks tapi lebih luas ya jadi sebelum pandemi itu kami mengajak mereka ke sebuah lokasi wisata ya di Bandung Selatan ada danau ada kebun teh jadi mereka diekspos kepada sebuah politik yang spesifik ada tepi air ada hutan ada hamparan teh dan sebagainya nah diharapkan mahasiswa dalam tugas ini tuh mampu dengan segera ya memahami konteksnya seperti itu dan kira-kira bentuk intervensi seperti apa yang paling tepat ke dalam sebuah konteks itu melalui sebuah bangunan yang relatif sederhana jadi pada tugas ini tuh kami meminta mereka untuk merancang ya bangunan simple lah ya pavilion pernikahan dan struktur pengamatan burung gitu karena fungsinya tidak terlalu rumit tema yang kami tawarkan adalah menandai bentang alam bentang alam dan bagaimana ini sebetulnya menandai lanskap itu ya dengan berbagai pendekatan ini pada dasarnya tujuan dari studio ini kira-kira itu ya jadi memberikan kesadaran pada mahasiswa bahwa setiap intervensi diastek itu memiliki skala dalam berbagai skala itu mempengaruhi kualitas lingkungan dan sebaliknya hal semacam itu yang ingin kami tanamkan kepada mahasiswa ini bobotnya cukup besar 40% dan lama pekenjaan 6 minggu ini kira-kira site-nya seperti ini memang kami sengaja mencari site yang memiliki karakteristik yang sangat spesifik yang sangat kuat sehingga dengan demikian memberikan stimulus terkentuk kepada mahasiswa untuk meresponnya nah apa yang ditawarkan adalah sebetulnya kami memberikan dengan ada kuliah-kuliah kan jadi ada pendekatan-pendekatan yang kami sederhanakan misalkan ada 3 ada satu itu adalah melebur yang kedua itu mendominasi terhadap alam yang ketiga itu adalah saling melengkapi complementary pendekatannya nah ada pun konteks spesifik yang harus mereka respon itu ada 4 jadi ada tepi air karena ini di danau ada tebing karena banyak bukit-bukit disitu ada hutan dan ada hamparan kebun teh jadi itu lingkungan yang sangat spesifik jadi bagaimana mahasiswa merespon itu ini apa namanya sorry kenapa balik lagi ini nah untuk mencapai itu kami mencoba untuk menawarkan metode menggunakan metode party atau conceptual sketch dengan cepat kembali lagi kami menyarankan mereka menggunakan charcoal agar mereka tidak terjebak pada hal yang sifatnya sangat detail gitu walaupun ternyata sulit ya mahasiswa itu punya persepsi sendiri tentang itu jadi pada saat kami minta untuk bagaimana landscape itu direspon itu ada kecerungan misalnya bikin atap itu detail ya bahkan ada jendelanya gitu itu ternyata tidak mudah ya untuk bagaimana menawarkan kepada mahasiswa ada sebuah metode yang sebetulnya sangat spontan satu struk garis besar gitu yang satu garis itu sebenarnya bisa menunjukkan sikap kita terhadap konteks itu nah ini misalkan sebuah contoh bagaimana si mahasiswa mendapatkan site di tebing gitu lalu bagaimana respon Anda sebelum untuk bisa merancang bangunan di situ apakah akan memperkuat tebing melebur atau justru lebih mendominasi atau bagaimana nah ini langkah-langkah pertama di awal itu adalah kami meminta mereka untuk membuat banyak sekali spontaneous sketch ya party itu untuk bisa dengan segera kita bisa mengetahui kira-kira respon mereka seperti apa terhadap site kemudian juga kami meminta mereka untuk melakukan studi market jadi dari setelah melakukan tadi party itu kemudian diterjemahkan kepada market secara tiga dimensional itu sebenarnya gimana sih nah kemudian setelah itu baru mereka masuk kepada proses yang lebih standar jadi mereka mulai mengeksplorasi yang kami sih waktu itu menawarkan justru pendekatannya dari potongan karena potongan itu sebenarnya bisa secara lingkungan itu bisa menunjukkan relasi antara lingkungan sekitarnya dengan bangunan yang punya kita nah outputnya kira-kira seperti inilah jadi ini salah satu yang di tebing bagaimana mereka merespon tebing itu dengan membuat cantilever misalkan ya menurut dia sih ini complementary jadi bagaimana bangunan ini itu ikut melengkapi si tebing kembali lagi eksploding daxonometry tampaknya ini bentuk-bentuk gambarnya nah ini persoalan lain sih karena ini manual ya jadi kualitas image yang dikirimkan itu bermacam-macam ada yang belang gitu ya ada yang gelap ada yang terlalu kontras karena mungkin langsung di bawah sinar matahari nah ini hal teknis yang muncul pada saat bagaimana memasukkan gambar analog ya menggambar dengan di foto begitu dimasukkan secara digital nah ini contoh lain lagi bagaimana kasus di tengah hutan begitu anak ini mencoba merespon dengan sketsa yang sangat cepat begitu kira-kira seperti apa yang akan mereka tawarkan lalu tampaknya dia ingin juga saling berkomplementer dengan hutannya gitu ya jadi dia memilih site yang kira-kira seperti itu di backgroundnya itu ada hutannya cemara dan kemudian mahasiswa mencoba mengangkat bangunannya untuk bisa mengimbang gitu ya jadi ini kira-kira tawaran-tawaran yang mereka ajukan sebagai desainnya Bu Widya ada tambahan kalau ada yang mau ditambahkan langsung ya mungkin saya kurang-kurang ini wedding pavilion ceritanya mungkin jumlah apa jumlah penggunanya yang memang kita batasi ya ya ini juga karena memang fokusnya tidak pada itu ya ini kira-kira 20 orang ya waktu itu kira-kira kapasitasnya bangunannya juga kecil hanya 100 meter kalau tidak salah ya ya betul jadi outputnya kita selalu ada market seperti ini nah ini yang lain lagi di tepat jadi bagaimana dia ingin mendominasi ingin memberikan pengandai sangat kuat dan sekaligus juga ini memang apa namanya struktur pengamatan burung gitu jadi dia ingin ini seperti pohon yang di pertemuan antara darat dan air gitu ya kira-kira ini studi yang dia lakukan seperti itu orang harus memang naik ke atas gitu ya untuk mengamati burungnya nah ini yang ada di hamparan ini juga struktur pengamatan burung ini wedding pavilion ini di tengah hutan jadi dari hasil parti dia tampaknya memang waktu itu dia narik-narik garis gitu ya yang tampaknya mengikuti vertikality dari si pohon cemara itu seakan-akan dia mungkin ingin melebur dengan lingkungannya ini wedding pavilion banyak sekali menggunakan kolom-kolom vertikal seperti itu ya kemudian di semester 2 nah ini agak lain di semester 2 dengan segala pengetahuan dan keterampilan yang sudah mereka miliki di semester 1 itu kami mencoba memfokuskan kepada 2 hal dan tugasnya memang relatif besar-besar jadi hanya ada 2 kalau tadi 5 sekarang hanya 2 satu adalah menggunakan tema komponen arsitektur dan tipe sebagai dasar merancang jadi kami merasa bahwa dalam merancang itu kita juga bisa lebih fokus kepada satu tema atau pendekatan tertentu tidak tidak selalu apa namanya lebih menekankan kepada aspek fungsional jadi di tugas semester 2 ini ada 2 tugas yang pertama itu adalah komponen bangunan sebagai basis untuk merancang jadi kami mencoba untuk mengajak mereka bagaimana kalau misalkan pada saat merancang itu Anda fokus pada atap pada kolom misalkan atau pada dinding atau pada tangga atau rem sejauh mana kita bisa menginterogasi fungsi-fungsi masing-masing bangunan ini komponen bangunan ini untuk kemudian didorong lebih jauh menjadi sebagai dasar untuk merancang sejauh mana misalkan kita menggunakan dinding itu sebagai komponen yang menjadi apa istilahnya faktor pendorong di dalam proses merancang itu biasanya yang kami lakukan adalah dengan menggunakan market begitu ya mereka harus membuat menyusun misalkan kalau menggunakan dinding bagaimana mereka menyusun dinding menghasilkan konfigurasi ruang tertentu untuk bisa mengakomodasi fungsinya waktu itu adalah sebuah galeri melalui misalkan komponen dinding atau kolom bagaimana kalau kolom ini maaf Pak Apet yang ini kita memang menggunakan basis perancangan ini tetapi karena kebetulan ada sayembara kita ikut yang sayembara yang tadi sudah dibicarakan kayaknya lupa oh oke ya kita memang ini pada kasus yang semester lalu ini agak sedikit kita juga kadang-kadang bosan juga ya dengan rutinitas kebetulan ada sebuah sayembara namanya apa namanya woman center ya di Senegal setelah melihat briefnya ternyata menurut kami itu cocok ya menurut para pemimbing ini sebenarnya untuk kasus dengan pendekatan ini juga jadi pendekatannya sama kasusnya saja kita gunakan sayembara woman center di Senegal ini sebagai kasusnya begitu ya jadi tugas satunya adalah itu ini 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 lewat setelah ini Pak jadi ya ini betul-betul ini yang kairan metodenya sama jadi ini misalkan bagaimana salah seorang mahasiswa ini menggunakan dinding sebagai tema ya jadi bisa kita lihat misalkan bagaimana seluruh konfigurasi ruang itu ini juga sama jadi bagaimana dinding itu dieksplorasi sedemikian dia menghasilkan bentuk akhir arsitektur yang memang ditentukan oleh pilihan dia tentang dinding dan sejauh mana itu bisa dikembangkan misalkan komponen-komponen dinding membentuk ruang dan segala macam bahkan sampai ke atap misalkan menerus hasilnya memang menurut saya juga jadi lebih menarik jadi mahasiswa tidak terjebak juga pada memang harus ada kolom harus ada dinding harus ada atap harus ada lantai dan seterusnya seakan-akan itu menjadi sesuatu yang baku padahal sebenarnya tidak dalam praktek pun juga banyak arsitek yang tidak menggunakan juga komponen arsitektur tertentu sebagai tema utama misalkan dinding dampaknya dalam ruangannya kira-kira seperti itu nah kira-kira beginilah ini eksplorasi maka mereka nah mahasiswa ini tertarik dengan atap sebetulnya jadi bagaimana komponen atap dieksplorasi sedemikian rupa menjadi apa namanya menjadi tema utamanya ya penumpukan atap dan lain sebagainya seperti itu namun saya ini juga jadi menarik karena mahasiswa juga jadi tidak terlalu apa ya punya preoccupation tentang atap yang mereka kenal sehari-hari karena kita juga mendorong sebenarnya atap bisa bisa dikembangkan sangat jauh begitu ya sesuai dengan level mereka di tingkat di studio dua tapi tampaknya mereka juga cukup banyak belajar dengan cepat sehingga eksplorasi atapnya juga menarik komunitas seperti itu ini juga atap sebetulnya jadi bagaimana atap bisa dieksplorasi sedemikian rupa di tekuk di pelintir dan lain sebagainya kembali lagi eksplorasi eksonometri selalu kami minta oke ini kalau gak salah ini juga atap banyak sekali yang mengeksplorasi atap tampaknya menarik memang seperti itu ya kita cepat dulu aja nah karena kemarin tuh kita minta mereka ikut sayembara maka kemudian kami para pemimbing memilih kami memilih 5 dari 90 mahasiswa untuk kemudian kita kirim karena sayembara terpaksa ini agak terpaksa sebetulnya yang harusnya memang pincel kalau pemasukan tugasnya tetap pincel tapi untuk entry sayembarnya mereka diminta untuk membuat poster semacam ini digital ini yang mereka hasilkan eksplorasi dinding misalkan pada kasus ini ini eksplorasi atap ini eksplorasi dinding seperti itu nah di tugas kedua kami mengembangkan tema tipe atau type di dalam arsitektur type dalam pengertian sebuah bentuk yang tidak bisa direduksi lagi dan itu yang seling menjadi pengetahuan arsitektur jadi disini kami kasusnya adalah merancang rumah tinggal tapi mereka diminta untuk menggunakan pendekatan type ini untuk dikembangkan lebih lanjut jadi kami meminta mereka untuk mengembangkan mereka harus memilih salah satu rumah rumah kompaun misalkan rumah majemuk kemudian ada courtyard house misalkan ada pilotis house kemudian ada tower house itu ada beberapa yang harus mereka kembangkan berdasarkan tema-tema types itu nah ini sebuah contoh bagaimana misalkan pemahaman mereka tentang kompaun misalkan jadi bangunannya memang rumah tinggal ini dibentuk dari beberapa masa bangunan tidak masa tunggal dan kami dengan memperkenalkan ini adalah agar kembali lagi mereka bisa menginterogasi sebetulnya mengeksplorasi rumah itu bisa dikembangkan seperti apa dengan mempelajari basic-basic types yang sudah dikenal di dalam perancangan rumah tinggal misalkan disini misalkan anak ini mencoba untuk mengembangkan apa namanya compound house jadi masa bangunannya memang jadi panjemuk kira-kira seperti itu ini denahnya mengelilingi sebuah taman masanya banyak ini juga perlu dijelaskan bahwa ada tema bahwa penghuninya adalah pianis pelukis dan penulis ya itu juga kami tambahkan sebetulnya agar memberikan sedikit memberikan konfigurasi ruang requirement masing-masing ruang sesuai dengan tadi profesi pemiliknya untuk menambahkan sebetulnya diferensiasi kepada mahasiswa jangan terlalu sama nah ini adalah tower house yang berikutnya ini terpaksa mahasiswa ini harus belajar tangga sebetulnya karena tinggi sekali bangunannya empat lantai karena ternyata kalau kita lihat tipe rumah seperti ini sudah banyak dikembangkan juga mereka harus merancang ini luasnya sama ya kira-kira ada yang ke atas memang tadi ada yang kompang seperti itu ini courtyard house begitu pada kira-kira mohon maaf kalau kelamaan dan banyak mudah-mudahan kita bisa berdiskusi kasih Pak Pes tidak kelamaan ke Pak Pes mohon maaf 15 menit tadi soalnya udah dikasih di-courting sama Reza Reza ngasih waktunya dia ya makasih 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 Widi Reza yang udah presentasi saya pikir yang menarik dari dua presenter ini kan secara karakter berbeda yang pastinya tidak bisa dibandingkan berarti dibandingkan itu memang arahnya kayaknya berbeda apalagi tadi sudah dijelaskan juga oleh Mbak Widi bahwa ITB dengan adanya TPB akhirnya kebelajarannya sedikit berbeda karena mungkin dengan aturnya itu di tahun ke-2 yang lain banyak sebetulnya kalau yang di kampus lain kalau kita setahu saya kalau kita bicara di tahun pertama ya di tahun pertama berarti sudah apa ya sudah sudah nyicil materi sebanyak itu dari tahun pertama sedangkan tadi kan di presentasikan oleh Pak Mbak Widi kan kelihatan bagaimana ngumpulnya segitu banyak materi dalam satu tahun gitu ya dalam dua semester gitu mungkin sekedar ngebuka pertanyaan aja nih ya mungkin buka pertanyaan juga sih klarifikasi aja ya bisa kira-kira tadi bisa saya seolah lupa ngitung tadi saya cuma pengen tahu dalam satu semester berapa tugas ya jadinya tugas satu semester untuk yang semester tiga ada lima kemudian kan dua semester tuh total tujuh pak jadi ini jadi semester tiga ada lima tugas gimana Pak Widi sorry gimana jadi semester tiga ada lima tugas semester empatnya ada dua tugas tapi besar ya dua tugas besar ya ya betul lima tugas tiga kecil dua besar kalau yang semester yang studio PA satunya ya Pak Pepe betul ya saya pikir kan tadi kelihatan ya gimana tugas mungkin semester pertama tuh kayak fast pace gitu tugasnya kecil-kecil kecil-kecil gitu kan walaupun judulnya slowness gak slow juga gitu buat mahasiswa kayaknya mahasiswa panik juga ya iya mungkin buat dosennya slow buat mahasiswanya itu sprint juga tuh banyak terus tapi detailnya di semester keduanya kan dia ada dua besar tapi kayaknya kayak big chunks ya yang diminta mulai di komprehensif gitu ya dan aspek gitu mungkin kalau ada pertanyaan ya yang saya pengen tahu kedua tuh lebih ke ini dengan cara seperti ini gitu ya berapa persen yang kira-kira bisa menangkap data cepatan tuntutan seperti ini ada kutip handicap karena ini mulanya ditambah dua jadi kan pasti apa ya tuntutan kepada masiswanya juga cukup besar sebetulnya ya diharapan bisa mengejar bisa kira-kira cerita kondisinya di studio enggak mungkin Pak Apek Bawadi ya kebetulan saya ini udah tahun ketiga ya jadi koordinator sedikit bisa membandingkan pada saat sebelum pandemi dengan pandemi berat kali ya memang challenge-nya setelah pandemi itu banyak ya karena studio yang biasanya hands-on dan kita intensif bertemu ya ada pengaruhnya kalau menurut saya yang menghasilkan menurut saya juga salah satunya itu ya apa namanya capaiannya kalau saya melihat indikator dari nilai saja ya indikator dari nilai sebarangnya begitu mungkin 10% itu masih cukup berat untuk mengikuti ya kalau kita lihat hasilnya 30% itu termasuk termasuk kelompok yang masih harus mendapatkan perhatian sebetulnya di studio berikutnya barangkali ya karena kemarin itu di studio kami memang ada sekitar 30% nilainya masih belum cukup baik ya dalam menangkap tugas-tugas ini seperti yang diharapkan gitu ya dalam berbagai level sebetulnya satu menangkap substansi dari tugas yang kedua adalah mungkin time management mereka ya saya juga tidak tahu kan kondisi sekarang dengan online itu dari segi kelengkapan juga memang ada beberapa orang kurang memadai ya nah ini ada korelasi yang menarik sebetulnya mahasiswa yang dari sisi penangkapan tadi itu tentang substansi tugas itu ternyata berkorelasi dengan kemampuan kecepatan mereka menyelesaikan nah ini juga jadi rata-rata yang memang setelah substansi kurang baik juga kurang lengkap penyajiannya jadi tampaknya ada korelasi juga mahasiswa yang baik dapat menangkap esensi dari tugasnya dan mungkin mereka menikmati juga pada saat mengerjakan itu hasilnya yang saya tunjukkan kebetulan memang yang baik-baik ya itu baik gitu lengkap sangat lengkap bahkan yang sering surprise itu saya merasa pribadi saya sendiri kalau misalkan menggambar eksplori daxonometri kan lama ya karena semua harus diurai dan harus betul-betul mengerti konstruksi bangunan agar pada saat mengeksplore itu betul nah ternyata beberapa anak itu beberapa mahasiswa itu terlihat betul menikmati itu jadi hasilnya itu baik kalau kita lihat satu per satu kita teliti kita scrutinize itu betul gitu konstruksinya dan digambarkan dengan sangat teliti dan baik jadi ada korelasi kalau saya lihat mungkin itu Pak David ya mungkin tadi ada yang nanya sih ya mungkin walaupun jawab sama Mbak Widi langsung dicat supaya yang lain mungkin dengar kalau nggak baca jadi mungkin dari tadi beberapa mungkin dari ada Mbak Yeni Ramawati gitu ya terus ada juga mungkin Mas Widi nih bukan dua-duanya sebenarnya mungkin lebih kurang pertanyaannya mirip lebih kemasalah kualitas ini mungkin kan juga Reza bisa jawab karena terkait dengan persiapan skill ya yang yang sebetulnya kalau kita lihat kan hampir semua kalau beri beberapa pertama benang merahnya adalah tentang persiapan skill dan design thinking biasanya temanya selalu dua itu ya bagaimana skill mempresentasikan skill untuk membuat diagram gimana membuat satu design logic gitu ya dan menganalisa dan sebagainya nah gimana caranya kira-kira di mempersiapkan ini gitu sedangkan sebenarnya waktu nggak banyak apalagi kan kalau di Indonesia banyak atau kuliah sampingan ya tadi mungkin kalau di apalagi sekarang ya kalau diundip mungkin kalau saya lihat dari cipta Reza kan mungkin lebih mirip dengan banyak paling saya tahu berapa sekolah yang lain kalau di ITB lebih khusus kan karena lagi-lagi dia tiba-tiba pindah ke tahun kedua pertama sedikit aja tiba-tiba di ada paket kayak crash course dalam setahun ini mereka mesti masuk gitu segitu banyak nah persiapan skill ini gimana apakah memang adanya dicicil apakah memang diencores untuk belajar dulu sebelumnya atau gimana gitu mungkin dari Reza lulah kalau diundipkan ya tadi pak seperti kebanyakan artinya memang dalam satu tahun tahun pertama itu ada dua barengan sih sebenarnya kan dari skill bareng lalu kemudian dari design thinkingnya bareng gitu kan design thinkingnya di studio perancangan tadi yang kayak trimatra tapi kemudian yang di skillnya itu ada mata kuliah sendiri sebenarnya kan di presentasi dan lain-lain nah masalahnya kalau di kami justru kadang di situ artinya skillnya belum dapat kalau di TBI skillnya diolah duluan di awal itu keuntungan tersendiri kan tapi kalau di kami kan memang skillnya itu barengan di awal dan kejadiannya tadi begitu di studionya mereka ada beberapa yang mungkin skillnya sudah punya tapi beberapa sebagian besar tapi justru skillnya belum ada dan itu berpengaruh mereka ketika merasa tidak mampu menggambar itu berpengaruh mereka merasa tidak mampu membuat berpikir design juga sebagian besar seperti itu kesulitan yang dihadapi seharusnya mungkin memang menurut saya juga kebaiknya di tahun pertama itu full fokus di skill artinya memang mengajarkan hampir semuanya punya kemampuan skill yang bisa mereka capai jadi baru tahun kedua mungkin baru pikir designnya juga lebih kuat kalau agak barengan ini memang agak tricky Pak David kalau tadi saya salah baca bukan kok namanya yang menanya kok Widi sih Mas Cipta Hadi Widi jawab sorry ya silahkan Pak Widi yang mau jawab silahkan Widi ya seperti yang sudah saya sampaikan sebetulnya kami TPB itu ada di sini ada Pak Dibia ya ada Pak Dibia yang menggawangi pengen presentasi jadi selama setengah semester mahasiswa diberi tugas saya rupa 6 tugas ya Pak Dibia ya jadi 7 oh 7 maaf ya 7 sementara kuliah itu kan 15 kali pertemuan termasuk 2 kali 2 kali ujian jadi diantara itu setiap minggu harus mengumpulkan tugas dari membuat huruf rendering 3D perspektif 1.2 titik warna kemudian ada presentasi setiap minggu jadi itu yang mungkin drill yang berat di awal walaupun belum berarti ketika mereka sudah masuk di tahun kedua mereka artinya bisa gambar ya tidak tidak juga tetapi skill itu mereka sudah miliki di tahun pertama kemudian Pak Apert lebih mengasah dengan 3 ya 3 tugas pertama mengenai bayangan mengenai cahaya ruang bagaimana mereka belajar menangkap ruangnya jadi ini memang seperti crash course supaya cepat mereka bisa mengejar ketinggalan itu dari saya gimana Pak Apert mungkin ada tambahan saya kira itu Pak David ya walaupun di semester pertama pun juga tidak sepenuhnya 15 minggu latihan teknik teknik presentasi grafis arsitektur kami kan teknik presentasi itu dibagi dua dengan panologi jadi itu pun juga harus dibagi-bagi juga 7 minggu untuk latihan saya masih tidak jelas bagaimana bagi duanya dengan panologi maksudnya materi bedanya apa materinya kalau panologi itu materinya penulisan Pak jadi karena kami kan TPB itu kan matrikulasi jadi fakultas kami ada dua dua prodi arsitektur yang planologi jadi kami berbagi cara teknik presentasi karena pada saat TPB ini anak-anak masih belum tahu bisa diterima arsitektur atau tidak atau ada juga yang ingin masuk planologi misalnya jadi mereka sebetulnya belum tahu harus berjuang untuk misalnya mereka ingin arsitektur ya mereka harus berjuang supaya IP-nya tinggi kemudian nilai tech press-nya juga tinggi supaya bisa masuk walaupun sebetulnya IP tinggi menjadi kriteria sementara ini oke 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 jadi sebenarnya kalau dilihat apa ya mungkin secara substansinya pampur kami ini malah mungkin jadi mirip foundation ya ya walaupun kasih penuhnya juga tapi awalnya gitu kan yang melatih gitu ya saya soalnya tertarik dengan yang arah yang rada berbeda mungkin ini malah mirip dengan yang secara apa ya secara karakter mirip dengan Bu Yeni yang waktu itu prestasi dari dari Riyad ya bahwa tahun pertamanya justru sudah sangat mendekati dengan bisa dibilang dimensi praktis ya di rastektur jadi bukan sesuatu yang abstrak kalau tadi kan mungkin Reza justru ada di mungkin mirip berpertekan yang sudah prestasi pertama itu bisa berangkat dari abstraksi komposisi desain yang mungkin masih berjarak dengan dengan bangunan bangunan dalam artian abstektur sedangkan kalau di tadi kan dari pake banggu widi itu langsung gak pakai basa-basi dari daun langsung jadi rumah jadi bangunan bayangan bayangan komposisi bidang jadi ditarik langsung ke komposisi yang sifatnya lebih dekat ini yang saya ingin tahu sebetulnya lebih bagaimana tarikan berikutnya apakah kemudian dari tahun pertama ini sudah disiap pasal itu sudah dipersiapkan ke arah yang lebih praktis apakah itu memang dipersiapkan untuk masuk ke studio berikutnya atau ada rangkaian seperti itu mungkin Reza juga sama gimana studio berikutnya menanggapi itu ya tetap kita kami itu kan ada komisi studio namanya tugas komisi studio itu sebetulnya untuk mengawasi selatunya kesinambungan sebetulnya antara jenjang studio itu walaupun tidak selalu kaku setiap tahun juga di tiap tingkat itu juga tugas-tugasnya kadang-kadang ada dinamika juga berbeda-beda dari skala project memang ada persiapan juga kompleksity dari skala project itu ada transisi yang diharapkan terjadi antara baik itu dari sisi knowledge kemudian dari skill dari studio semester 2 kami jadi tingkat 2 ke tugas studio 3 di semester 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 3 di tahun ke 3 itu studionya semester 5 semester 5 semester 5 itu studio 3 ada pemikiran tentang transisi itu walaupun tidak selalu apa namanya kaku ya selalu ada dinamika lah tiap tahun kita bicara biasanya anggota-anggota komisi yang membicarakan kalau diunditkan tadi benang merahnya dari studio dasar sampai ke studio akhir bahkan itu kan lebih kepada based on project artinya memang kemudian tahapan yang berubah adalah project dan kompleksitas projectnya melihatnya sebagian besar dari studio paling atas tadi makin kompleks makin sulit padahal yang studio dasar kemudian PA1 yang bicara soal rumah tinggal kalau menurut saya rumah tinggal lebih sulit dibandingkan kita bikin airport atau rumah sakit yang standar dan lain-lainnya sudah ada tinggal kemudian memasukkan ke desain tapi kan merumuskan rumah tinggal untuk yang sifatnya personal itu kan jadi lebih sulit dibandingkan sebenarnya yang atas jadi sebenarnya kompleksitas yang bawah lebih tinggi dibandingkan yang atas tapi yang kami lihat runtutan skalanya tadi ya mungkin juga mungkin bukan masalah mana yang lebih rumit mana yang lebih segera saya rasa tingkatan punya kompleksitasnya masing-masing yang tidak sama karena yang dicapai berbeda saya pikir kayak tadi kalau dilihat kalau buat saya tahun pertama itu kan selalu tantangan terbesarnya adalah transisi dari ya misalnya SMA ke pengulian yang misalnya ilmunya baru ilmunya baru cara belajarnya baru bukan cuma ilmunya baru tapi cara belajarnya baru studio itu kan tidak pernah ada di tingkat pembelajaran sebelumnya cara belajar studio itu kan dalam studio itu bukan cuma masalah materi yang berbeda tapi cara belajarnya yang berbeda gimana mereka hands on ya sebenarnya ya jadi mereka mencoba mengerjakan sama aku tapi harus sekaligus berpikir gitu tangan itu beda sekali dan itu sebenarnya tantangan ya saya rasa sifatnya ini mungkin umum ya dimanapun di tahun pertama gimana bridging ini itu saya pikir ya yang membuat dia punya komersis khususnya di situ dimana mungkin tempat lain punya komersis lain jangan sesuai dengan apa yang ditutup ini pertanyaan lagi dari Pak saya gak tau ini Mas atau Mbak tapi Cipta Hadi panjang saya bacain aja ya sangat menarik jika melihat hasil tugas maupun desain pedagogi yang diterapkan namun mungkin dari yang saya pernah alami saya pernah mendengar penyataan mengajar siswa yang sudah terseleksi baik akan lebih mudah jadi maksudnya ITB mungkin diuntungkan mungkin sudah pinter-pinter misalnya sudah lolos kampung memang secara angka gitu kan secara angka masuk kampus terbaik di Indonesia sedangkan mengajar di kampus yang utara lebih ini belum kampus terbaik dan mahasiswa yang masuk yang masuk yang utara belum kampus terbaik akan lebih sulit menerapkan atau mencapai tujuan pendidikan asetur yang seharusnya gimana nih purut tua purut tua ini pertanyaannya pertanyaan perempuan-perempuan sedap nih yang makan garamnya sudah banyak ya iya dong harus yang purut tua ya boleh dari paling mudah dulu deh Pak Apek ini yang bubanan pertanyaannya apa sih apakah anak yang pintar apakah ada perbedaan tapi saya pikir pertanyaan begini perlu diubungkan gitu ya oke kita boleh jadi sekedrogi apapun gitu tapi mungkin kampus yang lebih baik akan diuntungkan gitu karena tetap masukannya masuk hasil lebih baik sehingga bisa jadi sekedrogi yang mau sederhana gak sederhana pun hasilnya pasti baik gitu dibanding misalnya ya dibanding misalnya di sekedrogi mahasiswa sudah tersegregasi ya maksudnya ya ada mahasiswa yang kelompok baik ada yang kurang baik gitu betul asumsinya masuk di TB udah baik semua Pak ya maksudnya di TB kalau mau di lebih parodi gitu di sekedrogi sederhana juga masih bagus lah ya baik secara aptitude kan sebetulnya apa namanya kemampuan tapi kan kemampuan dalam merancang bersikap dalam arsitektur itu kan juga tidak hanya ditentukan oleh hal-hal yang sifat sangat tersepenal mereka pintar matematik kalau kita jatuh ukuran ya pintar-pintar mafiki lah misalkan ya tapi kan tidak hanya itu sebetulnya banyak kemampuan atau kecerdasan lain yang diperlukan di dalam rancang terutama di dalam persoalan pengembangan imajinasi yang dugaan saya tidak selalu berkorelasi juga dengan itu jadi sebetulnya menurut saya tidak sepenuhnya betul ya bahwa kami mengajar di perguruan tinggi kami lebih mudah tidak juga kalau menurut saya karena kalau kita lihat sekarang indikator-indikatornya dari misalkan lulusannya sekarang sudah merata salah satu yang saya juga sangat senang sekarang itu adalah banyak sekali asetek-asetek muda dari berbagai lulusan perguruan tinggi yang kalau saya sekarang itu sudah kompetitif mungkin zaman dulu hanya dari 1, 2, 3 perguruan tinggi tapi kalau sekarang kalau saya lihat di media sosial yang paling mudah itu sudah sangat merata datangnya bisa dari perguruan tinggi mana saja dari berbagai bagian Indonesia dan ini menurut saya sangat mengembirakan sebetulnya untuk dunia asetektur mungkin kalau sains bisa ya mungkin kalau sains kemampuan tadi itu mafikinya kuat itu menjadi basis yang jelas objektif tapi kalau dunia asetektur maksudnya banyak dimensi lain yang jadi pertimbangan yang ternyata juga menentukan saya melihatnya indikatornya itu saja sementara ini yang paling mudah bahwa dari sisi kualitas lulusan yang menjadi asetek itu sekarang bisa dari mana saja terbukti mungkin itu Pak David tidak langsung menjawab Bapak Widi mau nambahin nggak? ya kalau dari saya mungkin harusnya yang berbeda hanya bagaimana kita mendeliver metode mendeliver knowledge-nya kalau memang biasanya ini walaupun tugasnya sama terutama kalau offline kadang-kadang cara kami memberikan asistensi atau memberi kuliah kadang-kadang juga suka tailor-made karena eh ternyata ini anggakan ini kurang di bagian ini kemudian kita misalnya kemudian jalan-jalan kita bawa aja deh kayaknya nggak ngerti-ngerti misalnya bisa begitu ya atau secara kelompok misalnya saya tahu ada anak yang belum belum memahami kemudian kelompok pergi bareng supaya mereka lebih terbuka wawasannya jadi memang tidak bisa juga di katak ya cara kalau kita meniru atau mencontoh beberapa tugas-tugas yang sudah diberikan di beberapa universitas mungkin perlu juga kita sesuaikan lagi dengan mahasiswa kita bagaimana nanti kita menyampaikannya mungkin intinya sama sama-sama membuat rumah tinggal tapi tadi kata Mas Reza cara menyampaikannya supaya tidak kompleks seperti apa mungkin ada yang tidak bisa menangkap kalau terlalu kompleks mungkin juga ada yang bisa menangkap kalau kompleks itu dari saya mungkin saya kira ini bisa secara objektif dijawab ya kalau set persoalan sama dosen sama mengajar di dua tempat yang berbeda misalkan kita itu saya susah kalau misalkan kasarnya misalkan Pak Reza ngajar peruguran tinggi A dengan materi yang sama peruguran tinggi B yang dianggap yang dianggap berbeda hasilnya gimana kita enggak tahu jadi saya pun juga enggak bisa menjawab dengan jelas untuk pertanyaan itu karena agak susah komparasi saya rasa pertanyaannya sifatnya lebih opini bukti untuk membuktikan secara faktual tapi mungkin sifatnya malaman opini gimana Reza saya sih enaknya jadi penjawab terakhir bisa ikut setuju dengan yang sebelumnya tapi kan emang itu enggak menjamin artinya bukan berarti di tempat yang terbaik kemudian yang masuk inputnya sudah baik kemudian hasilnya juga baik juga artinya ada proses disitu memang yang membedakan adalah benar saya sudah membawai cara kita mendeliver artinya menariknya mengajarkan kalau kita ketemu mahasiswa belum tentu semua sama juga artinya ada yang menerimanya mudah ada yang cara penerimaannya sulit ada yang harus dengan cara lain dan kita kadang enggak bisa menyamaratakan mendeliver itu sama semua ada mungkin ada saat-saat terentu mungkin harus dengan metode yang berbeda supaya kalau kita ingin mereka mencapai satu capai yang sama saya kira-kira begitu tapi kalau saya pikir ini mungkin jadi kepikiran salah satu adat berbeda kondisi kali mungkin kalau bisa hanya saya enggak tahu zaman saya kuliah 90 atau mungkin masanya 80 mungkin berbeda karena enggak ada sosial media biasanya kita masuk kampus dasarnya dasarnya gosip sebenarnya eh kampus ini katanya bagus loh gini-gini ini bagus loh gini-gini jadi memang ada satu pengumpulan ada konsentrasi ke arah kampus-kampus tertentu di daerah tertentu sekarang itu kalau saya lihat justru lebih merata karena sosial media karena tiba-tiba kampus terbuka semuanya semua kampus yang di tengah peraturan terbuka kelihatan terus dan yang terlihat bukan lagi dari sesuatu yang sifatnya mungkin kualitatif kalau dulu mungkin cuma lihat ini disamakan gak jaman saya masih disamakan disamakan gak gitu kan jadi cuma itu dasarnya sekarang kan ada pameran ada mungkin ada ada pameran ada kompetisi ada macam-macam yang sifatnya bisa langsung publik atau mungkin calon mahasiswa ngeliat ya sifatnya lebih visual lebih dekat dengan apa yang dikerjakan bukan dari dasarnya yang koordinitatif yang sifatnya lebih administratif mungkin akal atau akademik atau normatif dan itu yang mungkin rasanya jadi lebih membuat demografinya lebih horizontal karena orang jadi merasa lebih bisa milih seakan-akan jadi tidak mungkin kalau saya merasa gak sepenuhnya benar sebetulnya bahwa bisa jadi kampus yang bagus itu ngumpul semua yang terbaik sekarang mungkin saya gak ngerasa sepenuhnya setuju lah saya ngerasa gak gitu sekarang mungkin sekarang mungkin malah ada banyak kemungkinan bahwa mereka mungkin pilih kampus cuma dasarnya rumah dekat bisa jadi mereka ini anak pinter tapi dia mungkin cuma rumah dekat ada yang kemarin saya barusan dengar milih cuma gara-gara dia keluar kalau gak sengaja masuk kampus itu dia dasar disitu cuma sesederhana itu dan macam-macam jadi udah mungkin gak lagi cara berpikirnya sudah berbeda dan ini juga terjadi di sebenarnya di kampus-kampus di luar paling enggak kayak di UK itu terasa paling enggak saya tahu misalnya dua kampus yang paling saya paling tahu mereka menyadari bahwa ada dua cara ukur yang dua-duanya mereka butuh misalnya calon peserta tuh gak pernah peduli sebenarnya nomor berapa jadi buat mereka misalnya ranking nomor satu nomor duanya diukur bukan dari pameran karya anak mahasiswanya tapi diukur dari banyaknya paper yang sebenarnya peserta gak pernah baca ya gak pernah tahu gak pernah tahu dan gak pernah mungkin juga mereka peduli memang enggak tapi pasti gak pernah baca dan akhirnya mereka merasa bahwa perlu cara lain sebetulnya yang bikin mereka diminati yaitu pameran yang sebenarnya pameran itu dia pernah diukur oleh bandan akreditasi itu jadi mereka pun sadar bahwa ini dua alatuk sebenarnya tidak terlalu berkorelasi untuk terbaik dalam artian yang kita baca oh ini ranking satu ranking dua itu tidak tidak berpending urus dengan banyak yang masuk jadi kalau misalnya mereka tidak pameran mungkin juga gak ada yang mungkin akan turun akan drop dengan sendirinya kalah dengan kapustan yang lebih agresif lebih transparan memperlihatkan apa yang terjadi di studionya ini mungkin sekedar gak tahu mungkin saya kepikiran jadi ingat bahwa makanya sekarang kondisinya memang sudah beda dengan yang jaman yang kita gak tahu ada apa tahunya biro arsitek juga itu-itu aja karena dengar dari seniornya begitu sekarang sudah beda banget gitu ya ini mungkin sedikit ini ya devry ini gak sebelum saya bacaan pertanyaan lain devry atau rekan-rekan lain ada yang mau ikutan diskusi kebetulan devry mereka juga tahun pertama diskusasinya oh ya Pak ya mungkin teman-teman yang lain dulu kayaknya rame soal ini menarik satu hal lagi yang sebenarnya belum dibahas adalah masalah interest karena tahun pertama selalu ada selalu mudah orang bicara soal bagaimana caranya membuat mahasiswa yang gak tahu pernah tahu soal arsitektur ini tertarik dengan arsitektur ini yang kemudian jadi juga satu titik masuk yang bisa beragam baca reaksinya jelas kalau tadi saya sebenarnya pengen tahu justru di ITB saya pikir menarik gini karena ada TPB udah gitu gak ada tes gambar berarti lebar nih minatnya kita gak tahu nih tapi tiba-tiba di tahun pertama yang di tahun kedua ini langsung sangat vertikal gak pakai apa ya gak pakai apa ya gak pakai pemanis yang orang lah dansa lah apalah gitu ya seakan-akan tuh soft gitu masuknya arsitektur ini kan hardcore nih langsung gitu rumah kelukis nah ini ini saya sebenarnya penasaran saya nanya demografi yang bisa nangkep dengan cara itu berapa persen dengan maswa yang sebenarnya sangat horizontal kita masih gak tahu mereka beneran mau masuk arsitektur atau enggak terus tiba-tiba masuk gitu langsung tanggal kedua langsung push pit ini gimana ini itu karena karena necessity juga sih karena keterpaksaan kalau misalnya kita kami di TV gak punya luxury untuk mengeksplore secara lebih dengan pendekatan dan pendekatan lebih suara berisik gak sih? ya berisik saya gak ngapa-ngapain iya berisik mohon maaf ini koneksinya dari jaringan hotel intinya kita memang gak punya luxury sih kalau di TV dengan berbagai pendekatan yang lebih liberal arts untuk mengeksplore kreativitas dan imagination secara lebih bebas kami langsung sebetulnya karena kebutuhan kita gak bisa berlama-lama jadi hanya ada pengantar tadi yang kecil-kecil tiga minggu setelah itu kita langsung berhadapan dengan soalan-pesoalan arsitektur dalam pengertian yang konvensional tapi kami tetap berharap sebetulnya pendekatannya memungkinkan mahasiswa itu lebih eksploratif tetap jadi kami menghindari betul pendekatan yang terlalu dalam pengertian funksional begitu ya kita menggunakan berbagai tema-tema tertentu yang kandungan knowledge-nya sebetulnya cukup besar disitu yang bisa dieksplorasi kenapa kita misalkan menggunakan komponen misalkan karena itu juga salah satu cara bagaimana kami bisa mendorong mahasiswa mengeksplorasi sebetulnya bahwa dalam merancang itu tidak harus selalu dalam penertian utuh holistik tapi kamu bisa masuk dari bagian-bagian tertentu yang fokus dan itu akan hasilkan sesuatu yang kalau dieksplorasi lebih lanjut dan mengintegrasi komponen bangunan yang sudah taken for granted selama ini misalnya kalau dinding itu begitu itu ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang unpredictable juga yang bisa mengejutkan dari para mahasiswa itu sudah terbukti juga dari beberapa tugas itu oke fokus kamu misalkan kamu dapat temanya adalah dinding bagaimana kamu bisa mengeksplorasi dinding bagaimana dinding berperan membentuk material apa yang bisa digunakan geometri apa yang bisa didevelop dan seterusnya itu juga sangat menarik sebetulnya dan yang kedua misalkan pendekatan types itu pendekatan tipe dalam asitektur kan ini juga selalu jadi bahan diskusi menurut saya ini juga sebuah pengetahuan sebetulnya yang bisa ditransfer kepada mahasiswa tidak mulai dari nol karena kalau kami merasa bahwa tanpa memperkenalkan itu mahasiswa akan dimulai dari pendekatan-pendekatan yang dari awal padahal sebetulnya kalau kita meyakini bahwa ada types yang bisa kita gunakan yang tidak bisa direduksi lagi sebetulnya itu kita mulai dari situ jadi mahasiswa sudah bisa lebih melompat lebih jauh sebetulnya mungkin gitu Pak David jadi itu yang kami lakukan sebetulnya gimana Reza apakah cara tadi membuat orang membuat mahasiswa ini lebih menyenangi asitektur itu sebenarnya PR yang paling susah artinya waktunya tidak membuat mereka melihat tapi saya so pesen di awal buat teman-teman lebih baik sebenarnya pentingnya mereka memahami asitekturnya bukan mereka membuat gambarnya karena sebagian besar beberapa sudah ketakutan tadi membuat gambar membuat desain sehingga pandangan mereka tentang asitektur itu jadi sempit tentang bangunan sementara kan kalau misalkan kita coba buka wawasan itu kalau asitektur itu kan bisa kebanyak bidang juga itu sebenarnya yang penting artinya mereka selalu seterserah akhirnya mau apakah mereka akan bergerak di asitektur murni atau kemudian di bidang lain yang kaitannya sama asitektur tapi paling tidak sebenarnya justru penting mereka akan memahami asitekturnya bukan bukan hanya jadi asitektur bukan hanya jadi asitektur supaya membangun asitektur sebenarnya jadi disitu tidak harus mereka hanya fokus di gambar saja tapi gak tahu itu kemudian mengembangkan ilmu asitektur itu sendiri apa enggak karena saya pikir yang paling rumit itu kan kalau kita bicara soal interest ini juga perdebatan klasik lah yang selalu mulai dengan bahwa lulusan asitektur tidak semuanya jadi asitektur hanya kira-kira 20% jadi asitektur kemudian dari data ini sebenarnya kan ada dua sudut pandang nih apakah kemudian kita harus lihat di seri kacematanya positif atau negatif kalau positif bisa bilang bahwa oke gak ada masalah gitu karena yang jadi asitek memang semua orang harus jadi asitek gitu kan atau asitektur pun lebih besar daripada profesinya dia bisa jadi apa dia dengan menggunakan pengetahuan asitektur itu jadi gak ada masalah dengan data itu sudut pandang lain yang lebih mungkin pesimis bahwa bahaya nih dia mau masuk sekolah asitektur masa cuma 20% jadi asitek kemana lom persen yang lain gitu kan nah kemudian ini sebenarnya kan ini yang kadang-kadang jadi ketolak tahun pertama kan oke tahun pertama sebagai gatekeeper gitu ya yang membuka atau gateban doorkeeper yang membuka pintu masuk ke kampus seakan-akan selalu dianggap bertanggung jawab untuk membuat mereka atau menaikkan jumlah 20% itu gitu kan semoga semakin banyak yang suka asitektur dan jadi asitek nah pertanyaannya mungkin yang ya yang apa jadi penutup lah gitu ya apakah ada korelasinya ya apakah seseorang yang suka asitektur jadi asitek apakah kemudian tujuan tahun pertama ini dengan tujuan dengan memperkenalkan banyak elemen asitektur perancangan elemen komponen segala macam salah satunya adalah meyakinkan dia jadi asitek gimana res miyut res miyut miyut mentang-mentang susah di miyut kalau di karena dari arahan sistem pembelajaran dari studi awal sampai akhirnya itu based on project arahannya pasti jadi asitek pak tapi kalau di saya pribadi sebenarnya ya di dalam situ harusnya bukan bukan itu yang penting karena jadi akhirnya saya juga gak ngeliat kalau di bimbingan saya bukan bukan hasil akhirnya mereka yang kemudian itu dinilai tapi proses berpikir mereka sebenarnya yang bisa jadi dilihat juga gitu gak cuman emang ada beberapa gambarnya mungkin jelek ada beberapa yang mungkin gak apa ya gak sesuai harapan dengan yang lainnya yang mungkin mereka kan beberapa jadi minder gitu kan tapi ya disitu sebenarnya peran kita juga harus bisa apa ya mengangkat bukan mengangkat ini ya dengan interes mereka terjadi asitek tapi ya paling enggak mengarahkan mereka bisa bisa cukup apa ya cukup bersyukur mereka dapat pengetahuan yang mungkin tidak harus pengetahuan sifatnya skill gambar saja oke ini siapa mulai dari yang paling senior Mbak Widy ya kalau dari saya mungkin tidak selalu kalau yang selama ini lulusan kami memang tidak semuanya menjadi arsitek cuman ada perubahan ada sedikit pergeseran kalau di dulu di jaman saya yang gambarnya bagus biasanya justru tidak jadi arsitek karena tahu gaji arsitek kecil tetapi saya lihat sekarang masih lulusan yang gambarnya baik menjadi arsitek jadi lulusan yang gambarnya baik skill gambarnya baik skill gambar gambarnya baik skill merancangnya baik dengan gambar yang baik dia menjadi arsitek kalau dulu zaman saya sepertinya justru enggak berarti memang ada kecintaan yang berbeda karena mungkin saya melihat mungkin sosial media menunjukkan bahwa arsitek itu keren kalau dulu zaman saya mungkin arsitek itu enggak punya duit jadi berbeda berbeda set mungkin sekarang mungkin sama-sama enggak punya duit tapi keren ya tapi keren gimana Pak high profile low profit gini kalau mau saya pendidikan arsitektur kan juga tetap mempersiapkan menjadi profesional pada dasarnya semua kurikulum itu rata-rata pada umumnya mempersiapkan para mahasiswa menjadi calon arsitek tapi bahwa pilihan nanti menjadi arsitek sih bebas ya karena untuk menjadi sesuat seseorang dengan suatu profesi itu kan faktornya banyak ya saya jagoan selama mahasiswa menjadi dalam merancang tapi pada setelah lulus begitu banyak faktor yang mempengahari keputusan dia saya akan menjadi arsitek profesional atau tidak jadi menurut saya bebas aja kalau pendidikan S1 menurut saya yang penting itu kalau buat saya kelebihan pendidikan arsitektur itu adalah kreativitas dan imagination itu dua hal yang saya akan berguna dimanapun karena sudah terbukti bahwa desain thinking itu sekarang digunakan dimanapun di manajemen di apapun jadi kemampuan itu yang yang menurut saya akan membantu para lulusan mahasiswa arsitektur walaupun tidak menjadi arsitektur bahwa kemampuan dia di dalam desain thinking itu akan sangat membantu jadi apapun dan imajinasi itu dua hal yang menurut saya sangat berharga yang harus ditanamkan sebetulnya di pendidikan arsitektur bahwa dia menjadi arsitektur atau tidak itu personal call dan terlalu banyak faktor yang mempengaruhi seorang untuk memilih profesi ke depan tidak hanya sekedar bahwa saya ini dulu pintar banget desainnya jago studionya nilainya terus saya itu bukan jaminan juga karena banyak faktor juga setelah lulus ada banyak hal lain yang pada akhirnya dia memilih kesana saya tidak terlalu khawatir jadi bahwa misalkan lulusan arsitektur selalu maksimal itu 15% yang jadi arsitektur profesional buat saya fine tidak masalah tidak masalah mungkin yang lebih penting adalah yang 15% yang misalkan yang terbaik itu lebih baik lagi sisanya bisa jadi apa saja dan dimanapun juga begitu tidak hanya di kita di seluruh dunia pun juga begitu kira-kira sekian persen yang akan menjadi arsitektur profesional yang menurut saya baik-baik saja karena begitu banyak faktor yang mengharus seorang memilih profesinya di masa depan selalu apalagi di S1 S1 kan masih setengah jalan bahwa untuk menjadi profesional dia harus mengambil entah master entah PPAR kalau di Indonesia pokoknya jadi 5 tahun dan selesai masih banyak hal lain kalau dia sungguh-sungguh menjadi profesional arsitektur ini itu tambahannya Pak ini pertanyaannya ada lagi dari Cipta Hadi jadi saya pikir menyambung sama yang berusaha terutama mungkin menangkapi malah jadi pertanyaan begini apakah ada tanggung jawab bagi kampus arsitektur untuk menghasilkan arsitek profesional jika melihat rasio arsitek di Indonesia dibanding rasio arsitek di negara maju itu jauh apalagi dibanding dengan produknya apakah beban itu ada di kampus 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 sih gak ada beban kampus sih gak ada beban karena pilihan menjadi arsitek kan pilihan personal yang harus dilakukan oleh kampus saya kira dan juga pasti dilakukan oleh kampus manapun adalah menciptakan sistem pendidikan yang baik menciptakan atmosfer pendidikan yang baik yang tentu harapannya dengan demikian sesuai dengan pendidikannya jadi arsitek profesional lebih banyak misalkan tapi ya kembali lagi walaupun sudah menyediakan sistem pendidikan yang baik atmosfer pendidikan yang baik tapi kembali keputusan seseorang menjadi arsitek atau bukan ya banyak faktor misalkan tadi itu ya ya jadi arsitek susah lah lama dan duitnya misalkan gak banyak banyak faktor keberuntungan dan lain sebagainya misalkan ya akhirnya memutuskan jadi arsitek jadi developer fine kalau dia punya apresiasi yang baik terhadap arsitektur dia menjadi developer malah jadi positif dia meng-hire teman-temannya arsitek itu dengan visi yang jadi lebih baik juga maksudnya itu juga baik tidak hanya sekedar profit-profit-profit misalnya jadi developer tapi juga dia punya misi tertentu yang menghasilkan lingkungan binahannya yang lebih baik berdasarkan sumbangan dari arsitektur dari arsitektur yang baik jadi gambar saya baik-baik saja mungkin pertanyaannya lebih tepat diajukan ke Pak Aswin sebagai dewan arsitek gimana tuh nah itu tuh yang dewan arsitek gimana supaya pada registrasi mumpung orangnya aduk jadi arsitekt ujiannya susah gitu kan saya tahu saya kan Pak Aswin di dewan arsitek justru mengurusi bidang pendidikan nih gimana nih ya ini mau dibahas besok dengan Aptari sebenarnya bocorannya dong Pak Aswin ya tadi ya saya belajar dari obrolan tadi ya padahal saya mau menjadi pemirsa saja ini Pak Apep Bu Windy Pak David Reza memang sih saya gini ini kan kenapa dewan arsitek itu ada karena ada undang-undang arsitek kemudian ada PP ya PP15 dan disitu memang sudah tertulis bahwa apa namanya tugas dewan arsitek adalah membantu pemerintah pusat dalam pengelolaan profesi arsitek di Indonesia dan akhirnya secara tidak langsung dan ini merupakan obonan dewan arsitek nantinya adalah bersama-sama dengan institusi lain dalam hal ini Aptari ini apa ya istilahnya itu mengawal ya karena kan hulunya ada di pendidikan ya tadi Pak Apep sampaikan hulunya ada di pendidikan tapi tapi nanti dewan arsitek kan tol gate ya penjaga tol gitu apa namanya bagian yang terakhir gitu ya memastikan nah kaitan dengan yang tadi memang itu jadi memang bukan jadi domain Indonesia saja ya dimana-mana juga lulusan sekolah arsitektur tidak semua jadi arsitek berbeda dengan barangkali ya presentasi yang lebih besar lulusan sekolah kedokteran tapi memang tidak bisa disamakan begitu nah memang betul bahwa Aptari juga melihat kecenderungan bukan warna ya tapi karakter sekolah-sekolah arsitektur di Indonesia sudah ada yang memetakan begitu misalnya Pak Ngurah dari ITS memetakan ada yang cenderung menjadi apa ya warnanya cenderung ke teknik begitu ada yang maksudnya teknik ini bukan berarti apa tapi ada kecenderungan kurikulumnya itu akan mengarah ke teknik arsitektur gitu nah karena itulah sebenarnya nantinya barangkali ya barangkali sekolah arsitektur di Indonesia itu punya pilihan menghasilkan arsitek ya nanti roadmapnya ke STRA atau yang satu lagi nanti ke insinyur meskipun ini masih dalam masih ada beberapa jenjang yang lain begitu kalau kita melihat ininya ya apa namanya sekitar 60 atau 70 persen lulusan sekolah arsitektur itu tidak atau karirnya bukan menjadi arsitek gitu nah inilah yang menjadi bahasan ini mau mau di di apa ya di ayomi bagaimana begitu ya dari sisi pendidikan kemudian dari sisi setelah keluar dari pendidikan siapa yang mengayomi kalau arsitek kan jelas ada IAI yang mengurusin nanti magang dan seterusnya kemudian ada undang-undangnya dan kalau ini harus ada yang mengayomi gitu ini ini itu apa Pak Aswin ini itu apa maksudnya pendidikan arsitektur ya iya iya ini agak terlalu jauh ya dari studio padahal saya ingin menikmati pembahasan tentang studio memang jauh tapi berhubungan sebenarnya saya pikir hubungannya ya jauh-jauh enggak karena saya pikir justru saya rasa hubungannya pada interest tadi itu ya benang merahnya keterkaitannya bagaimana kan anggapkan umumnya adalah orang minat arsitektur pasti jadi arsitek gitu kan itu kan sebenarnya tadi titik tolaknya disitu kan sehingga kalau di tahun pertama studionya ini berhasil membuat dia suka arsitektur seharusnya yang jadi arsitek lebih banyak gitu kan tapi kan kemudian Pak Peb bilang ya saya setuju sebenarnya dengan Pak Peb bahwa jadi arsitek kan itu malah sebenarnya masalah bagaimana dia mengamalkan ilmu dan mengamalkan ilmu itu boleh dimana aja sebetulnya gitu kan ada fakta yang menarik juga David misalkan ITB itu sejak 30 tahun yang lalu itu demografi mahasiswa itu berubah kan zaman saya itu satu angkatan 75 orang perempuannya itu 17 sejak tahun 90-an itu udah mulai 50-50 bahkan beberapa angkatan itu lebih banyak perempuan pertanyaannya adalah banyak mahasiswi mahasiswa perempuan ini yang waktu kuliah itu cemerlang desainnya bagus IP-nya tinggi tapi banyak yang tidak jadi arsitek kan artinya banyak faktor lain yang berpengaruh sebetulnya pada saat dia memutuskan lulus itu tidak jadi arsitek padahal cemerlang sekali waktu kuliah banyak itu saat itu banyak mahasiswa yang tidak menjadi arsitek padahal dulunya sangat cemerlang dalam pengertian studionya bagus-bagus IP-nya bagus rupanya memang banyak faktor yang menentukan itu ya kalau di apa setahu saya kayak di UK gitu ya mereka memang misalkan konsepnya sih jadi kalau kampus mereka bilang selalu bilang itu adalah pendidikan arsitektur kalau part one part two part three itu adalah pendidikan arsitek jadi ada dua term yang dengan jelas walaupun dia seakan-akan hadirnya bersamaan tetapi itu arahnya sangat spesifik dan berbeda jadi kalau dibilang ini pendidikan arsitektur tujuannya bukan untuk supaya mereka jadi arsitektur itu tujuannya supaya mereka belajar arsitektur dan memahami arsitektur sebagai mumpad lalu ada pendidikan arsitek pendidikan arsitek itu adalah yang namanya RIABA part one part two part three yang sebenarnya paralel sebenarnya 123 itu adalah jalur pendidikan arsitek lalu degree mau dia bachelor of art atau ya itu adalah pendidikan arsitektur kalau di Amerika itu BA betul nah ini kan sebenarnya yang kadang-kadang kalau di Indonesia menurut saya di overlap tidak jelas bedanya sehingga diskusi ini kerap muncul dan ya itu kenapa juga akhirnya saya saya pikir saya berapa kali dulu juga pernah megang tahun pertama itu juga akhirnya selalu muncul kayak gimana di tahun pertama ini apakah kita harus menyiapkan mereka bisa langsung ngerti soal posisi bangunan gitu kan langsung komponen atau kita mulai dengan sesuatu yang tujuannya lebih apa ya merangsang mereka untuk ikutan untuk sekedar suka merancang gitu kan itu selalu mulai dari sana karena awalnya pasti gitu gimana caranya supaya mereka suka arsitektur dan bisa jadi arsitektur lebih banyak jadi itu kenapa tarikannya selalu begitu kan tapi makanya saya lihat kalau kayak di UK kemarin ternyata ya gak begitu selalu ada dua sudut jadi sekolah menyiapkan pendidikan arsitektur lalu ada ya kalau di sana ada ribang RIBI kemudian memandang itu ada kacamata pendidikan arsitek dimana yang dilihat itu bukan pendidikannya tetapi outputnya apakah outputnya ini kemudian masuk atau bisa sesuai dengan kompetensi pendidikan arsitektur bukan pendidikan arsitektur jadi ada contoh kasus ya yang menarik waktu satu ujian RIBI part 2 ada satu anak mencoba menggambar lengkap sekali dia mencoba gambar lengkap seperti working drawing bukan market segala-galanya lalu pada saat sidang RIBI part 2 dia hampir fail justru karena kelengkapan gambarnya kenapa karena menurut RIBI anak ini gak ngerti gambar gak ngerti kenapa dia gambar karena buat mereka yang lebih penting adalah kamu ngerti apa yang kamu gambar misalnya gini kalau kamu udah bikin market yang informasinya ada semua gambar kamu tuh gak penting udah gak perlu digambar justru pada saat dia mengerti itu si RIBI part 2 merasa oh kamu ngerti mengenai gambar sebagai alat untuk menyampaikan informasi dan itu dilihat yang cuma penting arsitek gitu ya itu kan kadang-kadang yang kita suka terjumpa kayak oh gambarnya kamu jadi arsitek harus lengkap poinnya bukan digambar kelengkapan gambarnya kadang-kadang tapi lebih ke pemahaman bagaimana dia bekerja sebagai suatu manual bisa sebuah manual atau sebuah penyampaian informasi nah kayak gitu-gitu kan saya gak tau lah disini mungkin PR-nya ya mungkin bukan PR-nya sebagian mungkin masih bergerak mungkin karena kebetulan sendirian di arsiteknya jadi pasien aja yang ditanya tadi ini ada Pak Yandi ada Pak Yulianto tapi isu barusan itu kan udah keluar agak jauh ketarik dari persoalan pedagogi di satu ya itu lebih ke tadi itu pendidikan arsitek nantinya ya betul makanya sebenarnya sebenarnya kalau saya tertarik masuk ke situ tadi sebenarnya ya ini mungkin ada emang rada off karena tadi pertanyaan tadi aja tapi kalau kembali ke cerita pedagogi saya sebenarnya justru tertarik karena tahun pertama di TB justru masuk ke sana kan pastinya justru kok langsung-langsungnya ke yang mungkin kalau bahasa parkur lebih konvensional ngomongin langsung ke ke rumah ya ke proyek lebih ke proyek lah belum mengenai sepenuhnya proyek tapi ada bangunan-bangunan yang lebih praktis dibanding yang mungkin paling-umumnya sepatutnya itu aja sih tapi kami melihatnya itu bukan proyek sebetulnya itu kan hanya kasus sebetulnya untuk mendemonstrasikan berbagai pendekatan berbagai tema yang basis knowledge-nya sudah cukup jelas itu hanya kasus yang kami ambil ya tadi sudah dijelaskan bahwa bukan persoalan teknikality dari sebuah proyek sebetulnya pendekanannya bukan disitu cuma sebagai kebetulan aja gitu kan kayak case tadinya itu aja itu bisa iya gitu ya iya kayaknya udah pas waktunya 22.15 makasih nih buat Pak Apep Mbak Widi Reza bukannya bisa sampai jam 11 jam 12 Pak Apep lagi mana Pak Apep tanyain tuh maaf malah lapor ya ini ada Pak Hanson nih ada Pak Hanson kalau udah mau tutup Yandi baru muncul kalau ini sampai jam 12 ya saya ini provokatornya baru muncul nih provokatornya baru muncul orangnya suka gitu kalau udah mau tutup iya biasanya begitu diprovokasi biar berkepanjangan lagi seru-serunya gini lu tutup ya kan betul kan ayo disundul Pak Yandi udah moderatannya udah udah tutup karena Yandi udah datang baru panas nih baru panas makasih Pak Yandi udah hadir di penutupan acara encounter ke-8 yang sudah ikut jam ini kita ketemu lagi kita punya dua kali lagi encounter ya yang berikutnya dari UNUD dan UI ya lalu yang terakhir nanti ada dari MIT ya sebagai penutup kebetulan yang prestasi direktur undergrad jadi dia akan cerita yang ini terkait sama ini sebetulnya jadi prestasinya nanti akan dia akan memprestasikan bedanya program 4 tahun dan 5 tahun di di mana gitu jadi mungkin ya ini yang cukup relevan dengan ini lah oke gitu aja makasih Pak Yandi udah hadir lagi selamat malam semuanya terima kasih terima kasih terima kasih